Kepala Master Pavilion sekarang juga menjadi bawahanmu. Li Qiang terkejut. Bukankah Longzun sudah memberitahumu? Qin Fei Yang bertanya balik. Tidak. Tetapi ku dengar bahwa Ketua Master Pavilion adalah salah satu dari empat kaisar istana pembunuh naga. Kata Li Qiang. Itu benar. Kata Qin Fei Yang. Itu tidak benar. Karena Kepala Master Pavilion adalah salah satu dari empat kaisar istana pembunuh naga, mengapa dia menjadi bawahanmu? Li Qiang curiga. Saya yakin Anda tahu bahwa dimanapun itu, ada konflik dan perselisihan internal. Hal yang sama berlaku untuk istana pembunuh naga. Kata Qin Fei Yang. Begitulah kenyataannya. Li Qiang menganggup dan berkata, hanya untuk menyelamatkan mereka, kau mengambil risiko dan memasuki Pulau Naga Ilahi Sendirian. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Lalu apakah kau sudah memikirkan cara untuk meninggalkan Pulau Naga Suci? Li Qiang bertanya. Belum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak. Li Qiang tercengang. Dia mengira Qin Fei Yang sudah memikirkan cara untuk meninggalkan Pulau Naga Ilahi. Tetapi dia tidak pernah menduga bahwa dia tidak melakukannya. Dengan kata lain. Dia memasuki Pulau Naga Ilahi tanpa persiapan apapun. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Apakah kamu tidak takut mati? Li Qiang menatap Qin Fei Yang dan tidak bisa menahan cemberutnya. Tentu saja aku takut. Qin Fei Yang tersenyum. Karena kamu takut, mengapa kamu datang ke Pulau Naga Suci secara impulsif? Kata Li Qiang. Aku pun tidak mau. Tapi tidak ada cara lain. Aku hanya bisa datang lebih dulu. Saya juga percaya bahwa selalu ada jalan keluar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Li Qiang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Menghadapi situasi seperti itu, dia masih bisa bersikap santai. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan anak ini. Namun, keberanian ini patut dipuji. Setelah berpikir sejenak, Li Qiang mengambil keputusan dan menatap Qin Fei Yang. Lalu berkata, kalau begitu aku akan mengajakmu menemui Yesuer dan yang lainnya lain kali. Fakta bahwa ia mampu mengatakan ini dengan jelas menunjukkan keputusannya. Qin Fei Yang tentu saja mengerti. Batu di hatinya akhirnya terangkat. Dia berkata, aku sudah melihatnya. Apa? Kau sudah melihatnya? Kapan ini terjadi? Li Qiang terkejut. Pada hari kedua setelah aku tiba di Pulau Naga Ilahi, aku pergi mencari mereka. Sekarang, Yesuer dan Patu Aye sedang berkultivasi di Istana Naga. Sulit untuk mendekati mereka. Kata Qin Fei Yang. Mereka berkultivasi di Istana Naga. Li Qiang terkejut. Ya. Saya pikir itu untuk memudahkan pemantauan mereka. Qin Fei Yang mengangguk. Mendesah. Li Qiang mendesah pelan dan berkata, Longzun, apakah kamu tidak takut kalau ketua Aula akan sangat kecewa dengan tindakanmu ini? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Longzun akan mempertimbangkan perasaan guru? Saya khawatir di matanya, guru hanyalah bidak catur yang bisa digunakan. Qin Fei Yang mencibir. Mendesah. Mendengar ini, Li Qiang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benarlah kata pepatah, bunga yang jatuh itu rela, tetapi air yang mengalir tak berperasaan pun tidak berperasaan. Satu-satunya yang membuatku pusing sekarang adalah bagaimana cara menemui ketua Master Pavilion di penjara ilahi. Itulah alasannya mengapa aku memintamu datang ke sini. Qin Fei Yang menatap Li Qiang penuh harap. Penjara ilahi ini. Li Qiang mengerutkan kening dan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia mendongak ke arah Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku juga tidak bisa memasuki penjara ilahi. Jejak kekecewaan tiba-tiba muncul di wajah Qin Fei Yang. Tetapi. Li Qiang berkata lagi. Tapi apa? Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru bertanya. Li Qiang berpikir sejenak dan berkata, Sebenarnya, kita tidak perlu menyelinap ke penjara ilahi. Kita bisa memikirkan cara untuk membiarkan naga membawa kepala Master Pavilion keluar dari penjara ilahi. Selama kepala Master Pavilion meninggalkan penjara ilahi, kita akan punya kesempatan, kan? Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia segera menundukkan kepalanya dan merenung. Itu benar. Mengapa repot-repot memasuki penjara ilahi? Dia bisa memikirkan cara lain agar para naga bisa mengambil inisiatif membawa ketua Master Pavilion keluar dari penjara ilahi. Dengan cara ini, akan ada banyak peluang. Memikirkan hal ini. Sebuah rencana segera muncul di pikiran Qin Fei Yang. Li Qiang merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya cukup sulit membiarkan naga membawa ketua Pavilion keluar. Itu tidak sulit. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Hmm. Li Qiang menatapnya dengan heran. Qin Fei Yang mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Dia tersenyum dan berkata, mengapa para naga memenjarakan ketua Pavilion? Mengapa mereka tidak membunuhnya saja? Apakah perlu untuk memikirkannya? Tentu saja, itu karena mereka ingin berurusan denganmu. Lagi pula, kepala Master Pavilion sekarang adalah bawahanmu. Bagi para naga, ini adalah alat tawar-menawar yang sangat bagus. Kata Li Qiang. Itu benar. Bagi para naga, ketua Master Pavilion memang merupakan alat tawar-menawar yang bagus, tetapi di saat yang sama, dia juga merupakan ancaman besar. Karena selama ketua Master Pavilion tidak meninggal, apapun bisa terjadi. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Li Qiang mengerutkan kening. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, bukankah Longzun tidak puas dengan penampilanmu di utara? Sekarang kamu pergilah dan temui dia untuk menebus kesalahanmu. Teruskan. Li Qiang membungkuh. Qin Fei Yang menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Apakah ini baik? Setelah mendengarkan, Li Qiang mengerutkan kening. Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Li Qiang merenung sejenak, menggertakkan giginya, dan mengangguk. Baiklah, setelah fajar, aku akan pergi mencari Longzun. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Aku tidak ingin menggunakan nyawamu untuk ditukar dengan nyawa kepala Pavilion Master. Lupakan saja. Qin Fei Yang memperingatkan. Li Qiang tersenyum sedikit. Pemuda ini memang berbeda. Naga tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Namun pertimbangan pertama pria ini adalah keselamatannya. Inilah perbedaannya. Qin Fei Yang bertanya, setengah bulan yang lalu, seribu orang dari kalian pergi ke timur, barat, utara, dan selatan. Berapa banyak dari kalian yang kembali kemudian? Mendengar hal ini, wajah Li Qiang dipenuhi kesedihan, lalu dia menggelengkan kepalanya, hanya 250 orang yang pergi ke utara yang kembali hidup-hidup, sedangkan yang lainnya semuanya telah meninggal. Mereka semua mati. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, bukankah aku sudah memberitahu leluhur untuk tidak membunuh mereka? Qin Batian dan yang lainnya tidak bergerak. Dikatakan bahwa 250 orang yang pergi ke timur tewas di tangan naga emas bercakar lima. Kata Li Qiang. Bajingan ini. Qin Fei Yang diam-diam mengutuk, tidak bisakah dia bersikap lebih lembut. Mereka semua adalah ahli tahap mayat hidup, sayang sekali kalau sampai mereka dibunuh. Ada pun orang-orang di barat dan selatan. Pada saat ini, Li Qiang memejamkan matanya karena kesakitan, dan berkata, mereka dibunuh oleh Longzun sendiri. Apa? Qin Fei Yang terkejut. Totalnya ada 500 orang, dia benar-benar menghapus jiwa mereka tanpa mengatakan sepatah katapun. Dia sama sekali tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Itulah sebabnya aku memilih untuk membantumu. Saya benar-benar tidak ingin menjadi seperti orang-orang ini suatu hari nanti dan mati tanpa mengetahui alasannya. Li Qiang menghela nafas. Cukup kejam. Qin Fei Yang berbisik. Bukankah begitu? Aku belum pernah melihat wanita yang lebih kejam darinya. Li Qiang menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa jijik. Jangan khawatir, semuanya akan berlalu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Saya harap begitu. Sebenarnya, saat ini, aku tidak punya permintaan yang berlebihan. Aku hanya berharap dapat memberikan sedikit kontribusi untuk kebangkitan umat manusia. Aku benar-benar tidak ingin melihat generasi masa depan seperti kami, diganggu oleh naga dan berjuang di ambang kematian. Kata Li Qiang. Jika semua orang berpikiran seperti Anda, maka itu bagus. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Iya. Ras manusia kita tidak bersatu sejak awal. Jika setiap orang dapat melepaskan ambisi dan keinginan mereka, bahkan jika ras manusia tidak sebanding dengan ras naga, kita tidak akan jatuh ke titik ini hari ini. Sama seperti kali ini, dua juta orang yang datang ke pulau naga suci bersamamu, lihatlah mereka, siapakah mereka. Saya merasa bahwa di mata mereka, menjadi antek adalah sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi leluhur mereka. Li Qiang menghela nafas. Tidak ada yang dapat kita lakukan mengenai hal itu. Lagi pula, tidak semua orang punya harga diri dan kebanggaan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Li Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Mengapa kau bertarung dengan naga sampai hari ini? Aku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia berkata, aku khawatir kau tidak akan percaya padaku jika aku mengatakan ini. Dulu, aku tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh klan naga. Tujuan awalku datang ke alam kuno adalah murni untuk mencari kedua leluhurku. Saya benar-benar tidak mempercayainya. Kata Li Qiang. Tetapi ini adalah kebenaran. Konflik awal juga dimulai oleh naga. Mereka bermaksud mencabut kekuatan garis keturunanku. Kau juga tahu betapa pentingnya kekuatan garis keturunan bagi seseorang. Jika aku kehilangan kekuatan garis keturunanku, aku akan menjadi lumpuh dalam sekejap. Tentu saja, aku tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, jadi aku mulai berurusan dengan para naga. Pada akhirnya, dendam itu semakin dalam. Mereka ingin menyingkirkanku, dan aku juga ingin menyingkirkan mereka. Qin Fei yang mengangkat bahu dan berkata dengan sangat tenang. Namun sebagai pendengar, Li Qiang merasa itu menggetarkan jiwa. Sebagai seorang pemuda dari alam bawah, menghadapi kejaran para naga, penguasa dunia kuno, merupakan hal yang menakutkan dan menyedihkan. Kalau orang lain, mereka pasti sudah menyerah melawan dan patuh menyerahkan kekuatan garis keturunan mereka. Namun, Qin Fei yang tidak pernah menyerah. Dengan mengandalkan kegigihan dan otaknya yang luar biasa, dia telah melangkah maju hingga hari ini. Dan surga tidak memperlakukannya dengan tidak adil. Qin Fei yang saat ini telah menjadi sosok yang menakutkan di dunia kuno yang tidak seorang pun berani mengabaikannya. Bahkan ras naga yang kuat pun tidak dapat berbuat apa-apa. Titik. Qin Fei yang dan Li Qiang duduk di dalam gua dan mengobrol lama sekali. Mereka memiliki pemahaman baru satu sama lain. Di hati Li Qiang, Qin Fei yang adalah seorang pemuda yang bertanggung jawab, bertanggung jawab, dan saleh. Dan di hati Qin Fei yang, Li Qiang adalah orang yang berambisi, bercita-cita tinggi, dan memiliki rasa keadilan. Hanya saja di masa lalu, ketika dia mengikuti para naga, dia tidak punya pilihan selain menyembunyikan hal-hal ini. Pendeknya. Malam itu, keduanya ngobrol asyik, bahkan sempat ada perasaan menyesal karena tidak sempat berjumpa lebih awal. 2.852 Hari berikutnya. Pagi-pagi. Li Qiang berdiri di depan guanya dan mengamati pegunungan serta sungai di bawahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu menghilang ke arah istana naga. Pada saat yang sama. Qin Fei yang duduk di dalam gua dan melihat teko di atas meja kopi. Dia bergumam, sepertinya aku tidak bisa begitu saja mengeluarkan embun abadi ini di depan orang lain di masa mendatang. Untungnya, kali ini Li Qiang yang datang. Jika orang lain, seperti Longzun, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Menyingkirkan seteh, Qin Fei yang mengeluarkan gerbang ruang waktu. Matanya berkedip. Dia ingat bahwa dia bisa membuka gerbang ruang waktu saat dia berada di laut dalam. Bisakah dia membukanya sekarang di Pulau Naga Ilahi? Jika dia dapat membuka gerbang ruang waktu, akan mudah baginya untuk meninggalkan Pulau Naga Ilahi. Namun, Pulau Naga Ilahi saat ini diselimuti oleh penghalang. Dan pemilik penghalang ini adalah Naga Es. Akankah Naga Es mampu menyegel teleportasi gerbang waktu dan ruang? Qin Fei yang tidak berani mencoba sekarang. Karena pembukaan gerbang ruang waktu akan menyebabkan keributan besar. Dia hanya bisa menunggu sampai dia menyelamatkan kepala Master Pavilion dan mengambil risiko. Istana Naga Meskipun Istana Naga adalah tempat terpenting di Pulau Naga Ilahi, tidak ada seorang pun yang menjaganya. Tentu saja. Tidak ada yang aneh tentang hal itu. Lagipula, orang yang tinggal di sini adalah Longzun, orang terkuat di dunia kuno. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Dan Istana Naga adalah istana yang megah. Istana itu tingginya lebih dari seratus kaki dan berkilauan dengan emas dan giok. Ada pilar-pilar batu yang didirikan di sekelilingnya. Setiap pilar batu diukir dengan naga suci yang tampak hidup. Di atas pintu utama, ada ukiran naga surgawi suci. Suara mendesing. Sesosok-sosok menerobos udara dan mendarat di depan pintu Istana Naga. Itu Li Qiang. Li Qiang menatap pintu Istana Naga yang tertutup rapat. Matanya dipenuhi rasa kagum. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Saya Li Qiang. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Longzun. Apa itu? Segera. Suara Longzun datang dari dalam. Ini tentang kepala Master Pavilion. Li Qiang menjawab. Suara mendesing. Pada saat itu, Sosok Longzun yang samar-samar turun dari luar pintu. Tuan Longzun. Li Qiang membungkuk ke tanah. Bangun. Longzun berkata dengan lemah. Saya tidak berani. Orang hina ini sebenarnya ada di sini untuk menerima hukumannya. Li Qiang berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Menerima hukuman. Longzun tercengang. Ya. Saat aku berhadapan dengan Kin Batian dan Kaisar Putri Duyung, hatiku sedikit goyah. Ini seharusnya tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, orang rendahan ini berinisiatif datang ke sini dan meminta hukuman, Tuan Penguasa Naga. Li Qiang menundukkan kepalanya dan berkata. Longzun menatap Li Qiang dan bertanya, apakah kepercayaan dirimu terguncang? Atau apakah kamu sedang bimbang? Saya tidak berani menyembunyikannya dari Anda, Tuan. Li Qiang berkata sambil gemetar ketakutan. Kamu cukup jujur. Nada bicara Longzun sangat dingin. Li Qiang menggigil. Namun, dalam menghadapi Kin Batian, Kaisar Putri Duyung, dan Kin Feiyang, dapat dimengerti jika kepercayaan dirimu terguncang. Bagaimanapun juga, mereka semua lebih kuat darimu. Mengenai goyangan posisi kita. Melihat kamu sudah bertobat dan berinisiatif mengakui kesalahanmu, aku tidak akan bertengkar denganmu untuk saat ini. Tapi ingat, tidak akan ada yang kedua kalinya. Longzun berkata dengan dingin. Terima kasih, Tuan Naga Berdaulat, karena tidak membunuhku. Li Qiang berseru penuh rasa terima kasih. Longzun berkata, kalau begitu katakan sekarang, apa yang ingin kau katakan mengenai Ketua Master Pavilion? Li Qiang bangkit berdiri, menatap Longzun, dan berkata dengan hormat, Tuan, bukankah kita akan membunuh Ketua Master Pavilion? Mengapa kita harus membunuhnya? Dia sekarang menjadi alat tawar-menawar di tangan kita, kata Longzun. Tapi menurutku tidak. Li Qiang menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu mengatakan itu? Longzun mengerutkan kening. Tuan, Anda tahu Kinfei Yang. Meskipun dia masih muda, dia sebenarnya sangat licik dan cakep. Bagaimana jika dia memikirkan cara untuk menyelamatkan kepala Master Pavilion? Li Qiang tiba. Selamatkan kepala Master Pavilion. Longzun sedikit terkejut dan mencibir, kamu pasti bercanda. Belum lagi memasuki penjara suci untuk menyelamatkan kepala Pavilion Master, dia bahkan tidak bisa memasuki Pulau Naga Suci. Aku tahu bahwa Dewa Naga telah mendirikan penghalang di Pulau Naga Suci, tetapi penguasa naga tetap tidak bisa gegabuh. Lihatlah Kinfei Yang. Dari wilayah utara hingga tanah suci, hal-hal apa saja yang telah dia lakukan yang tidak berada di luar imajinasi dan harapan kita. Selesaikan dalam satu kalimat. Kinfei Yang penuh dengan banyak kemungkinan. Jadi ketika menghadapinya, kita tidak boleh ceroboh seperti sebelumnya. Kata Li Qiang. Longzun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Mengingat apa yang telah terjadi beberapa tahun terakhir, itu benar-benar seperti yang dikatakan Li Qiang. Semua yang telah dilakukan Kinfei Yang adalah sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Mereka juga berpikir bahwa itu tidak mungkin. Tapi pada akhirnya, Kinfei Yang melakukannya. Misalnya, 10 artefak Dewa Ta Agung. Menurut pendapat mereka, Kinfei Yang ingin merebut 10 artefak Dewa Agung dari mereka, yang mana itu hanyalah sebuah lelucon. Tapi pada akhirnya, 10 artefak Dewa Agung berturut-turut diberikan kepada Kinfei Yang. Ada juga pertempuran di Sungai Bintang Laut Utara. Baik Longzun maupun para naga leluhur yang agung, mereka semua bersumpah bahwa mereka akan mampu mengalahkan Kinfei Yang kali ini. Namun, pada akhirnya, kastil kuno itu menyatu dengan alam kura-kura hitam, yang melampaui batas artefak Dewa, dan mengejutkan mereka. Lalu ada Raja Neraka. Raja Neraka adalah jebakan pembunuh yang mereka buat khusus untuk Kinfei Yang. Tetapi, ketika Kinfei Yang memasuki Raja Neraka, dia benar-benar mendapat pengakuan dari klan setan darah dan seperti ikan di air. Pada akhirnya, mereka, para naga, yang terbunuh. Ada juga kemunculan Kinfei Yang, yang juga penuh dengan keajaiban. Belum lagi yang lainnya, bahkan para naga, setelah memasuki Raja Neraka, harus menunggu selama seribu tahun, saat Raja Neraka ditutup, sebelum mereka bisa keluar. Namun, Kinfei Yang menyelinap keluar terlebih dahulu. Hal-hal yang tidak akan pernah terjadi di mata mereka terjadi satu demi satu pada Kinfei Yang. Apa artinya ini? Artinya, seperti dikatakan Li Qiang, orang ini penuh dengan terlalu banyak kemungkinan. Tidak boleh ada kecerobohan. Apa? Longzun menarik nafas dalam-dalam dan menatap Li Qiang, kalau begitu katakan padaku, bagaimana aku harus menghadapi ketua Master Pavilion? Bunuh dia secepatnya. Mata Li Qiang berkilat dengan niat membunuh. Longzun mendengar ini dan menundukkan kepalanya dalam diam. Yang mulia. Sebenarnya, menurutku, kepala Master Pavilion tidak terlalu berharga. Kata Li Qiang. Apa maksudmu? Longzun penasaran. Karena ketua Master Pavilion sudah lama tidak mengikuti Kinfei Yang, dan dulu dia dan Kinfei Yang adalah musuh bebuyutan, jadi hubungan di antara mereka hanyalah hubungan atasan bawahan. Tidak seperti yang lain, seperti Huo Yi dan Naga Mas Cakar 5, mereka memiliki hubungan hidup dan mati dengan Kinfei Yang. Jika kita menangkap mereka dan menggunakan mereka untuk mengancam Kinfei Yang, mereka pasti akan menjadi alat tawar-menawar yang sangat bagus. Itu karena mustahil bagi Kinfei Yang untuk menyaksikan mereka mati. Tetapi kepala Master Pavilion, jujur saja. Saya kira di mata Kinfei Yang, dia paling-paling hanyalah bidak catur. Selain itu, Master Pavilion utama ditundukkan oleh Kinfei Yang, jadi Kinfei Yang secara alami mengambil alih pavilion harta karun. Jadi sekarang, di mata Kinfei Yang, ketua Master Pavilion tidak memiliki nilai apapun kecuali kekuatannya. Kata Li Qiang. Masuk akal. Long Zun mengangguk. Jadi, aku sarankan agar kau membunuh kepala Master Pavilion sesegera mungkin untuk menghindari masalah. Lagi pula, kepala Master Pavilion tidak lemah. Jika dia lolos, dia akan menjadi ancaman besar. Lagi pula, kita harus membunuh ketua Master Pavilion di tempat kultivasi. Kata Li Qiang. Mengapa kita harus membunuhnya di tempat kultivasi? Long Zun curiga. Bunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Mata Li Qiang berkedip dengan cahaya dingin saat dia menatap Long Zun dan berkata, kali ini, naga leluhur telah membawa kembali dua juta pengikut dari luar. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Long Zun, di antara dua juta orang ini, apakah Anda yakin bahwa mereka semua dengan tulus mengikuti kami, para naga? Long Zun mengangkat alisnya dan berkata, lanjutkan. Saya juga yakin bahwa sebagian besar dari mereka pasti dengan tulus mengikuti kita, para naga, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa ada beberapa yang datang ke sini murni untuk mendapatkan sumber daya. Jadi, kita harus menghilangkannya sepenuhnya. Dan membunuh ketua Master Pavilion di depan mereka tidak diragukan lagi merupakan langkah yang sangat jerah. Kata Li Qiang. Pertama-tama, kita dapat menyingkirkan akar permasalahan ini. Kedua, kita juga bisa mengintimidasi para murid tersebut. Ibu, ini memang ide yang bagus, bisa melakukan dua hal sekaligus. Pangeran naga muncul di hadapan Long Zun. Seluruh pribadinya memiliki keanggunan dan kebebasan yang tak terlukiskan. Salam, Yang Mulia. Li Qiang buru-buru membungkuh. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Pangeran naga tersenyum pada Li Qiang. Long Zun menata pangeran naga dan berkata, Kau setuju dengan saran Li Qiang? Saya setuju. Dan, biarkan aku melakukan ini. Pangeran naga tertawa. Anda. Long Zun tercengang. Saya telah berkultivasi dalam pengasingan sejak saya masih muda. Hampir tidak ada yang tahu tentang keberadaan saya. Bahkan beberapa naga muda tidak tahu bahwa naga memiliki pangeran sepertiku. Rasa keberadaanku terlalu rendah. Dan sekarang. Aku telah berhasil menembus tahap abadi kecil, dan aku harus memberitahu dunia bahwa para naga tidak hanya memilikimu. Long Zun, putri para naga, sepuluh naga leluhur, tetapi juga aku, pangeran para naga. Pangeran naga tersenyum tipis. Namun, dalam nada tenang ini, ada aura mendominasi yang mencengangkan. Long Zun mendengar ini dan tetap diam, seolah dia sedang ragu-ragu. Li Qiang berkata dengan hati-hati, Yang mulia, apakah Anda masih perlu mengambil tindakan secara pribadi untuk masalah sekecil itu? Aku tidak perlu memberitahumu tentang posisi kepala Master Pavilion di Tanah Suci. Apakah membunuhnya adalah masalah kecil? Pangeran naga bertanya. Li Qiang terkejut sejenak lalu mengangguk sambil tersenyum, mendengarkan Yang mulia, sepertinya ini bukan masalah kecil. Dan, aku juga ingin bertemu secara resmi dengan Qin Fei yang ini. Pangeran naga menatap ke langit dan berbisik. Hem. Long Zun menatap pangeran naga dengan heran. Pangeran naga berkata, Ibu, jangan gugup. Aku tidak akan mengambil risiko. Aku hanya akan mengirimkan kepala-kepala Pavilion kepadanya. Kamu sebut ini tidak mengambil risiko. Long Zun mengerutkan kening. Ibu, ibu harus percaya pada putra ibu. Putra ibu ingin pergi, dan Qin Fei yang tidak bisa menahanku. Pangeran naga tersenyum tipis, dan matanya yang lembut penuh dengan keyakinan. Long Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. 2853 Di tempat budidaya. Setelah Li Qiang kembali dari istana naga, dia memberitahu Qin Fei yang tentang masalah ini. Pangeran naga secara pribadi mengambil tindakan, yang agak diluar harapan Qin Fei yang. Awalnya, menurut pendapat Qin Fei yang, karena itu adalah usulan Li Qiang, tentu saja hal itu harus dilaksanakan oleh Li Qiang. Jika dilakukan oleh Li Qiang, akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya. Misalnya, mencuri balok dan menukarnya dengan pilar. Dengan cara ini, hal itu tidak hanya dapat dilakukan secara diam-diam, tetapi juga dapat menghindari konfrontasi langsung dengan para naga. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pangeran naga akan tiba-tiba campur tangan. Dengan cara ini, konfrontasi dengan naga tidak dapat dihindari. Kapan waktunya? Qin Fei yang bertanya. Tiga hari kemudian di pagi hari. Kata Li Qiang. Begitu cepat. Qin Fei yang tiba-tiba berdiri, seolah agak tidak puas dengan jawaban ini. Ini keputusan pangeran, aku tidak bisa membantahnya. Li Qiang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebenarnya rencana mereka semula adalah jika Longzun setuju, maka eksekusi terhadap ketua pavilion master akan ditetapkan sebulan kemudian. Mengapa harus ditetapkan sebulan kemudian? Itu karena mereka saat itu tidak memiliki cukup tenaga kerja. Huo Yi, Teratai api, Naga Emas Bercakar 5, dan Feng Dazi menjaga keempat sisi laut pedalaman. Sekarang, orang-orang terkuat di sekitar Qin Fei yang adalah Ye Zong dan Ye Cheng. Namun Ye Cheng hanya seorang ahli setengah langkah alam tak terkalahkan. Meskipun kultivasi Ye Zong cukup kuat, tubuh fisik dan jiwa ilahinya belum direkonstruksi. Jadi, mereka ingin menunggu Ye Zong merekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahinya sebelum mengambil tindakan. Karena dengan cara ini, sementara Qin Fei yang menyelamatkan ketua master pavilion, Ye Zong dan Ye Cheng juga bisa pergi ke istana naga dan bergabung untuk menyelamatkan Ye Suer dan Tuan Tua Ye, mengurus kedua belah pihak. Tetapi sekarang, pangeran naga telah campur tangan, dan waktunya ditetapkan tiga hari kemudian. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika kastil kuno itu memiliki susunan waktu satu hari seribu tahun, Ye Zong tidak dapat merekonstruksi tubuh fisik dan jiwa ilahinya. Bisa dikatakan demikian. Intervensi pangeran naga benar-benar mengacaukan rencana mereka. Bagaimana dengan ini? Pada saat itu, kamu akan menyelamatkan ketua master pavilion, dan aku akan menyelamatkan Ye Suer dan yang lainnya. Li Qiang mengambil keputusan dan menatap Qin Fei yang. Tidak. Kau lah yang menyarankan ini. Kau harus menemani pangeran naga sepanjang waktu. Kalau tidak, orang-orang akan curiga. Lagipula, jika kau benar-benar pergi ke istana naga, bagaimana aku bisa membantumu memutuskan kontrak takdir saat aku berada di tanah budidaya dan kau berada di istana naga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat membantu Li Qiang mencabut kontrak takdir terlebih dahulu, karena hal itu akan membuat sang penguasa naga waspada. Oleh karena itu, ia harus menyelamatkan ketua master pavilion dan dua orang lainnya pada saat yang sama, membantu Li Qiang menyingkirkan kontrak takdir secepat kilat. Hanya dengan begitu ia akan bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Qiang mengerutkan kening. Qin Fei yang tetap diam. Biarkan aku pergi. Suara Ye Cheng tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei yang... Anda... Qin Fei yang terkejut. Berikan aku artefak yang menantang surga, dan aku pasti bisa menyelamatkan mereka. Kata Ye Cheng. Tidak masalah jika itu adalah artefak yang menantang surga. Jika kau menginginkannya, kau dapat mengambil semuanya. Tapi Yesuer dan Patu Aye ada di istana naga. Saat itu, lawanmu adalah penguasa naga. Lagi pula, ini adalah pulau naga ilahi. Senjata ilahi berdaulat tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, bahkan jika kamu dapat menyelamatkan Yesuer dan Patu Aye dari tangan penguasa naga, kamu tidak akan dapat datang ke tanah budidaya untuk menemuiku. Kata Qin Fei yang... Seseorang harus dikorbankan. Ye Cheng tersenyum tipis. Jelas, dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mempunyai pikiran seperti itu. Biarkan aku memikirkannya lagi. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung. Kalau begitu, mengapa aku tidak kembali dulu? Beritahu aku jika kamu sudah memikirkannya. Li Qi yang menatap Qin Fei yang dan berkata. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, pasti akan timbul kecurigaan. Sebelum pergi ke istana naga, mereka telah membuat jembatan kontrak satu sama lain. Ada satu hal lagi. Kau perlu memastikan apakah penguasa naga menggunakan kontrak takdir untuk mengendalikan Yesue R dan yang lainnya. Sebelum Li Qi yang pergi, dia mengingatkan Qin Fei yang lagi. Mendengar ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tapi pikirkanlah dengan hati-hati. Sang penguasa naga seharusnya tidak mengendalikan mereka berdua. Karena di hadapan Yesue R dan Pak Tuaye, dia tengah memainkan peran sebagai orang baik. Jika dia menggunakan kontrak takdir untuk mengendalikan mereka, bukankah itu sama saja dengan mengungkap warna aslinya? Lebih-lebih lagi. Jika dia benar-benar ingin mengendalikan mereka, dia tidak akan menempatkan mereka di sisinya untuk mengawasi mereka. Jadi, hal yang dikhawatirkan Li Qi yang pada dasarnya dapat dikesampingkan. Titik. Namun sejujurnya, ini merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Qin Fei yang... Di satu sisi ada penguasa naga yang kuat, dan di sisi lain ada senjata ilahi berdaulat yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh artefak yang menentang surga. Untuk menyelamatkan mereka bertiga dan berhasil melarikan diri dari pulau naga ilahi dapat dikatakan lebih sulit daripada naik ke surga. Tetapi jika semuanya berjalan sesuai rencananya, itu tidak akan terlalu sulit. Sayang sekali rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Sekarang pangeran naga terlibat, cara terbaik adalah... Desir. Qin Fei yang tiba-tiba berdiri. Itu benar. Cara terbaik adalah dengan membiarkan Yesue R dan Patuaye datang ke tempat kultivasi bersama-sama pada hari eksekusi Ketua Master Pavilion. Asal mereka berdua datang ke tempat kultivasi, mereka akan bisa menyelamatkan ketiganya sekaligus. Dengan cara ini, Ye Cheng tidak perlu pergi ke istana naga untuk mengambil risiko. Namun, pada hari eksekusi Ketua Master Pavilion, akankah Longzun membiarkan Yesue, R dan Patuaye ikut bersenang-senang? Jika Longzun tidak mengizinkan mereka datang, maka harapan mereka akan hilang. Tidak. Tidak ada cara yang lebih baik dari ini. Pada hari eksekusi, Yesue R dan Patuaye harus datang ke tempat kultivasi. Jika tidak ada kesempatan, maka ciptakanlah. Mata Qin Fei yang berkedip sedikit, dan dia hendak meninggalkan gua. Kakao Wang. Saat ini, suara Li Xiaovei terdengar di luar. Orang ini sungguh menyebalkan. Qin Fei yang mengusap kepalanya, menyesuaikan ekspresinya, membuka pintu batu gua dan berjalan keluar. Apa yang salah? Qin Fei yang menatap Li Xiaovei yang sedang bersemangat dengan curiga. Hal baik apa yang dia temui kali ini? Ikuti aku. Li Xiaovei menyeret Qin Fei yang dan berjalan menuju area pusat lahan budidaya. Tidak bisakah kamu mengatakan apa yang ingin kamu katakan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Kamu akan tahu nanti. Li Xiaovei berkata tanpa menoleh. Secepatnya. Keduanya memasuki area pusat lahan budidaya. Qin Fei yang menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang berkumpul di bawah, melihat puncak gunung di depan. Lihat. Li Xiaovei menunjuk ke puncak gunung. Qin Fei yang mengangkat kepalanya untuk melihat, dan ekspresinya langsung menegang. Mengapa dia datang ke tempat budidaya? Ada seorang wanita di puncak gunung, mengenakan gaun putih bersih. Dia sangat cantik. Wanita itu berdiri di depan gubuk jerami, tampaknya sedang menunggu sesuatu. Bagaimana itu? Itu kecelakaan. Li Xiaovei terkekeh. Kecelakaan. Li Xiaovei berkata apa-apa, lalu menatap wanita itu dengan kagum. Dia adalah cucu perempuan Yezong, Yesue-er. Apa? Dia adalah cucu dari kepala balai agung. Qin Fei yang terkejut. Itu benar. Wanita di puncak gunung itu adalah Yesue-er. Inilah yang membuatnya terkejut. Mengapa Yesue-er tiba-tiba datang ke tempat kultivasi? Li Xiaovei mengerutkan bibirnya dan berkata, Kupikir kau tidak mengenalnya. Saya tidak mengenalnya, tetapi saya pernah mendengar tentangnya. Qin Fei yang memutar matanya. Itu benar. Sebagai cucu dari kepala pagoda master, dia memiliki kekuatan dan status. Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang yang tidak penting seperti kita? Sayang sekali. Pada titik ini, Li Xiaovei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa yang disayangkan? Qin Fei yang curiga. Sangat disayangkan Yesue-er telah meninggal, dan dia meninggal di tangan muridnya, Qin Fei yang. Li Xiaovei menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda tahu? Qin Fei yang bingung. Ketika Qin Fei yang membunuh Yezong, hampir membuat seluruh kota naga suci khawatir. Apakah aneh jika aku mengetahuinya? Li Xiaovei mengerutkan kening. Tapi kamu dari selatan. Kata Qin Fei yang. Inilah tujuan bersosialisasi. Lihatlah di sini, ada ratusan ribu murid dari Istana Dewa Naga di utara. Selama Anda memiliki hubungan baik dengan mereka, apakah sulit untuk mengetahuinya? Li Xiaovei tersenyum puas. Kamu benar-benar bosan untuk mencari tahu tentang ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Inilah nikmatnya hidup, tidak seperti dirimu yang hanya tahu bercocok tanam di dalam gua seharian. Li Xiaovei berkata dengan nada meremehkan. Qin Fei yang tersenyum pahit. Mengolah. Dia sebenarnya ingin berkultivasi dalam pengasingan, tetapi dia tidak berminat melakukannya. Akan tetapi, di mata orang luar, memang benar bahwa ia tinggal di dalam gua itu sepanjang hari. Kudengar dari mereka bahwa setelah Ye Zhong meninggal, Tuan Longzun sangat menyukai Ye Suer. Sekarang, dia bahkan berkultivasi di Istana Naga. Istana Naga. Itu adalah tempat yang bahkan tidak bisa kami dekati, tetapi dia bisa tinggal di sana. Saya sungguh iri. Li Xiaovei menggelengkan kepalanya. Kamu iri dengan ini. Qin Fei yang terdiam. Apakah kamu tidak iri? Merupakan suatu kehormatan besar berada di sisi Longzun. Li Xiaovei berkata sambil tersenyum. Menghormati. Qin Fei yang mencibir diam-diam. Orang ini memang tidak ada harapan. Saudara Wang, jangan begitu tenang, lihatlah orang-orang itu. Li Xiaovei menunjuk ke arah kerumunan di depan dan berkata dengan suara rendah, orang-orang ini pasti sedang memikirkan cara untuk merebut hati Yesue R. Apa-apaan? Qin Fei yang tercengang. Jangan terlalu terkejut. Meskipun Ye Zhong sudah mati, kita masih memiliki Longzun sebagai pendukung kita. Jika kita bisa merebut hati Yesue R, bukankah kita akan langsung terbang ke langit? Li Xiaovei berkata dengan ludah beterbangan di mana-mana. Qin Fei yang terdiam. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu situasi Yesue R saat ini. Kalau mereka tahu, sekalipun Yesue R menyerang mereka, mereka tak akan berani memancing masalah ini. Di samping itu, pangeran naga itu tertarik pada Yesue R. Orang-orang ini hanya bisa menggerakkan bangku mereka dan duduk di sana untuk menikmati pertunjukan. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Li Xiaovei menatap Qin Fei yang dengan mata curiga. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, kupikir kau memanggilku ke sini untuk sesuatu yang baik, tetapi ternyata untuk menemui seorang wanita. Kau benar-benar bosan, selamat tinggal. Dengan itu, Qin Fei yang berbalik dan pergi dengan marah. Li Xiaovei menatap punggung Qin Fei yang dengan heran dan menggelengkan kepalanya, tidak ada masa depan jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian dia menatap Yesue R dan bergumam sambil tersenyum, kalau saja aku bisa menikahinya, belum lagi longsun sebagai pendukungnya, hanya penampilannya, bentuk tubuhnya. Dia tampak seperti orang bodoh yang sedang dilanda cinta. 2854 Tetapi Li Xiaovei tidak tahu bahwa ketika dia tiba-tiba melihat Yesue R, Qin Fei yang sebenarnya lebih bahagia daripada orang lain. Karena dia akan mencari Yesue R. Namun dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Yesue R akan muncul di tempat kultivasi. Mungkinkah hati mereka terhubung? Apa-apaan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika menyangkut pria dan wanita, hal itu tampak sedikit ambigu. Namun, kedatangan Yesue R memang merupakan hal yang baik. Karena ini berarti Qin Fei yang tidak perlu memikirkan cara untuk menghubungi Yesue R. Setelah kembali ke gua, Qin Fei yang segera mengaktifkan teknik penyembunyian dan bergegas ke titik tinggi di punggung gunung, lalu mengamati sekelilingnya. Dia sedang mencari pangeran naga. Namun, menatap seluruh lahan kultivasi, dia tidak melihat jejak pangeran naga. Tampaknya hanya Yesue R yang datang. Dia membuat keputusan yang cepat. Dia bergegas ke puncak gunung dan diam-diam mendarat tidak jauh dari Yesue R. Ada gugup jerami di depannya. Dan pemilik tempat ini, jika dia tidak salah, adalah orang bernama Wang Chang. Wang Chang memiliki kultivasi tahap mayat hidup prestasi hebat, eksistensi yang sebanding dengan naga leluhur. Sejujurnya, Qin Fei yang juga sedikit penasaran dengan Wang Chang ini. Yang mulia binatang mengikuti yang mulia naga karena dia memberikan informasi kepada istana pembantai naga. Sederhananya, dia adalah seorang mata-mata. Dan Ye Zhong mengikuti naga karena perasaan pribadinya. Lalu mengapa Wang Chang mengikutinya? Berderak. Tiba-tiba, pintu gugup jerami itu terbuka, dan seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar sambil membawa tongkat. Aroma obat. Qin Fei yang tercengang. Tubuh lelaki tua ini dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Tampaknya dia juga seorang alkemis. Sue R., maafkan aku. Aku baru saja memurnikan pil dan membuatmu menunggu. Orang tua itu sangat baik dan ramah. Tidak apa-apa. Di sisi lain, aku telah berada di pulau naga ilahi selama bertahun-tahun, tetapi aku belum datang mengunjungimu. Kata Ye Suir. Jadi kau di sini untuk menemui Wang Chang. Qin Fei yang mengutup dalam hatinya. Itu benar. Wang Chang dan Ye Zhong sama-sama naga, jadi mereka berdua pasti sangat akrab satu sama lain. Tidak apa-apa. Wang Chang melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum serak, kamarnya terlalu berantakan, jadi orang tua ini tidak akan mengundangmu masuk. Mari kita duduk di sini dan mengobrol sebentar. Di sisi kiri gubuk itu, ada pohon lokas yang besar. Di bawah pohon lokas itu, ada meja batu dan empat bangku batu. Itu sangat sederhana. Itu dipenuhi dengan aura yang sederhana. Baiklah. Ye Suir menganggup dan membantu Wang Chang ke meja batu. Keduanya duduk di bangku batu. Wang Chang mengeluarkan satu set teh. Sambil menyeduh teh, dia berkata sambil tersenyum, aku ingat terakhir kali aku melihatmu, kamu tidak setinggi ini. Ya. Ye Suir menganggup. Waktu sungguh cepat berlalu. Wang Chang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah menyeduh teh, dia terdiam sejenak sebelum menatap Yesuir. Kematian kakekmu, aku. Itu semua sudah berlalu. Ye Suir menggelengkan kepalanya. Wang Chang tertegun sejenak sebelum menganggup. Baiklah, baiklah, baiklah. Semua sudah berlalu. Jangan bicarakan itu lagi. Jika kamu punya waktu luang di masa depan, datanglah dan kunjungi aku lebih sering dan mengobroloh denganku. Biarkan lelaki tua ini menikmati kegembiraan bersama keluarganya. Arti kata-katanya jelas. Dia ingin Yesuir memperlakukannya sebagai kakeknya di masa depan. Baiklah. Yesuir menganggup. Qin Fei yang menatap mereka berdua tanpa bersuara. Melihat mereka berdua sedang mengobrol tentang hal-hal sepele, dia terbang ke pintu gubuk dengan rasa ingin tahu dan melihat ke dalam. Langsung. Sudut mulutnya berkedut sedikit. Di dalam sungguh berantakan. Gubuk itu tidak terlalu besar. Mungkin hanya 50 hingga 60 meter persegi. Ada platform alkimia di sebelah kiri dan futon di sudut kanan. Ada botol-botol dan stopless-stopless di panggung alkimia, dan tanaman-tanaman herbal di tanah. Itu sangat berantakan. Sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah kediaman seorang ahli agung dari alam abadi sukses besar. Memang, seorang ahli seperti ini tidak dapat dipandang dengan mata biasa. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap platform alkimia. Tidak ada tungku alkimia atau api alkimia di atasnya, jelas bahwa Wang Chang telah menyimpannya. Namun ada beberapa ramuan ajaib di panggung batu. Itu semua adalah ramuan kehidupan ilahi. Dan setiap eliksir kehidupan ilahi memiliki empat eliksir berbentuk naga. Tidak mungkin. Wang Chang ini benar-benar sangat kuat. Dia bisa memurnikan ramuan dengan empat ramuan berbentuk naga. Qin Fei yang merasa sangat tidak percaya. Selain gurunya, sebenarnya ada alkemis kuat yang tersembunyi di dalam diri naga. Qin Fei yang menatap Wang Chang yang tengah berbicara dengan Yesue R, matanya berkedip. Orang yang mengenalnya pasti tahu bahwa itu adalah ekspresi sedang menatap mangsa. Qin Fei yang diam-diam menghela nafas lega dan berkata kepada Wang Yu, R, jangan kaget, aku tepat di sebelahmu. Namun, Wang Yu, R tampaknya tidak terkejut. Bahkan ada sedikit harapan, seolah-olah dia sengaja menunggu Qin Fei yang di sini. Tiga hari kemudian, saat ketua Master Pavilion dieksekusi, kamu harus membawa kakek buyutmu ke tempat kultivasi. Qin Fei yang berkata dalam hati. Mendengar ini, Yesue R diam-diam bertanya dengan heran, bagaimana kau tahu kalau mereka akan mengeksekusi ketua Master Pavilion? Anda sudah tahu. Qin Fei yang tercengang. Itulah sebabnya aku datang mencarimu. Tetapi aku tidak berani menemuimu secara langsung. Aku berpura-pura mengunjungi kakek Wang Chang. Aku berharap dapat menarik perhatianmu dan membuatmu datang kepadaku. Yesue R menyampaikan suaranya. Kau datang kepadaku khusus untuk urusan kepala Master Pavilion. Qin Fei yang tercengang. Ya. Yesue R menjawab. Qin Fei yang tampak bingung. Tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti. Yesue R tidak tahu bahwa Liki yang sekarang adalah orangnya, dan eksekusi terhadap ketua Master Pavilion juga merupakan rencananya. Jadi. Yesue R mengira Longzun ingin membunuh ketua Master Pavilion secara sepihak, lalu menggunakan cara ini untuk memberitahunya. Wanita ini cukup pintar. Membunuh kepala Master Pavilion adalah rencanaku. Qin Fei yang menjelaskan rencana itu dengan cara yang sederhana dan jelas. Jadi kamulah orang di balik layar. Yesue R tiba-tiba menyadari. Orang ini memang orang yang kejam, sampai bisa bikin rencana kayak gitu. Satu hal lagi, apakah kamu dan kakekmu dikendalikan oleh kontrak takdir? Qin Fei yang bertanya secara diam-diam. Tidak. Yesue R menjawab. Qin Fei yang menghela nafas lega dan bertanya lagi, lalu bagaimana dengan kristal citramu? Longzun berkata bahwa dia tidak ingin kita diganggu oleh dunia luar dan berkultivasi dengan damai, jadi dia menghancurkannya. Yesue R berkata diam-diam. Itu memang hancur. Qin Fei yang bergumam, kalau begitu, tiga hari lagi, kita harus mencari cara untuk datang ke tempat kultivasi. Bagaimana jika Longzun bersikeras tidak mengizinkan kita datang? Yesue R bertanya secara rahasia. Kalau begitu kau bisa mencari pangeran naga, dia pasti akan membantumu. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Mengapa dia membantuku? Yesue R curiga. Cari tahu sendiri. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Bajingan ini. Yesue R mengumpat dalam hati. Namun, di permukaan, tidak ada yang aneh. Meskipun dia diam-diam berbicara dengan Qin Fei yang, dia juga mengobrol dengan Wang Chang pada saat yang sama. Titik. Setelah Qin Fei yang kembali ke gua, hatinya akhirnya tenang. Asal Yesue R tahu, maka semuanya akan baik-baik saja. Yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara meninggalkan Pulau Naga Ilahi. Pulau Naga Ilahi memiliki penghalang naga es. Meskipun dia telah bertemu naga es lebih dari sekali atau dua kali, dia tidak tahu apapun tentang kekuatan naga es itu. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah penghalang ini dapat menutup gerbang ruang waktu. Jika tidak bisa, maka mudah saja meninggalkannya. Tetapi jika dia bisa menyegel teleportasi gerbang ruang waktu, maka dia harus menghadapi situasi dengan peluang kematian yang tinggi. Haruskah saya mencari tempat untuk mencoba? Tiba-tiba, pikiran ini muncul dalam benak Qin Fei yang. Namun pada akhirnya, dia menepis gagasan tersebut. Jika Longzun mengetahuinya, maka semua usahanya akan sia-sia. Adapun tiga hari kemudian, bahkan jika dia tidak bisa berteleportasi keluar, setidaknya dia bisa menyelamatkan mereka bertiga dan bertarung dengan para naga. Pendeknya. Sekarang tidak mungkin ada kesalahan sedikitpun. Sebuah cahaya melintas di matanya. Karena Yesuer ada di Istana Naga, maka dia pasti juga tahu tentang perkara pembunuhan ketua Master Pavilion. Saudara Wang, apakah Anda di sana? Tidak lama kemudian, suara Li Xiao Fei sekali lagi terdengar di luar gua. Qin Fei yang sekarang merasa sangat jijik terhadap orang ini, jadi dia tidak bersuara dan berpura-pura tidak ada di sana. Lagipula, mereka akan berselisih dalam tiga hari, jadi tidak perlu membuang-buang waktu dengan orang ini. Titik. Waktu berlalu dengan cepat pada hari ini. Qin Fei yang juga memberitahu Li Qiang. Tiga hari kemudian, di pagi hari. Ledakan. Aura mengerikan tiba-tiba turun, membangunkan siapapun yang tengah menyendiri. Ini sepertinya aura Li Qiang. Bagaimana situasinya? Semua orang keluar dari gua satu demi satu dan mendongak, hanya melihat Li Qiang berdiri tinggi di langit. Pada saat yang sama, di dalam gua. Qin Fei yang juga sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Merasakan aura Li Qiang, dia segera membuka matanya, dan dua sinar cahaya meledak. Titik. Pada saat yang sama. Istana naga. Pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka, dan pangeran naga perlahan berjalan keluar. Berpakaian putih, tanpa setitik debu pun, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan seluruh dirinya memancarkan temperamen yang halus. Desir. Longzun juga muncul, menatap pangeran naga, jika kamu benar-benar ingin mengirim kepala itu ke Qin Fei yang, sebaiknya kamu berhati-hati. Aku tahu. Pangeran naga mengangguk. Kalau begitu pergilah. Longzun tersenyum sedikit. Tuan Longzun, kami juga ingin melihatnya. Yesue, R menarik patua Ye keluar dari kedalaman istana naga, dan menatap Longzun. Apa yang akan kalian lakukan? Longzun mengerutkan kening. Kepala pavilion master ini juga merupakan kaki tangan dalam pembunuhan kakek. Kami ingin melihatnya mati dengan mata kepala kami sendiri. Yesue R berkata dengan wajah penuh kebencian. Tidak ada yang bisa dilihat. Longzun menolak. Yesue, R tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayai kata-kata Qin Fei yang, dan berbalik menatap pangeran naga. Ibu, biarkan mereka pergi. Melihat ketua master pavilion meninggal dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mungkin akan merasa lebih baik di hati mereka. Pangeran naga tersenyum pada Yesue, R dan menatap Longzun. Dia benar-benar akan membantuku. Yesue R merasa sedikit tidak percaya. Untuk dapat memprediksi hal ini, apakah Qin Fei yang seorang dewa? Tetapi, Longzun mengangkat alisnya. Aku di sini. Lagi pula, mereka hanya akan pergi ke tempat kultivasi. Mereka tidak akan mengikutiku dan meninggalkan pulau naga ilahi untuk mencari Qin Fei yang. Pangeran naga tersenyum tipis. Baik-baik saja maka. Longzun merenung sejenak lalu mengangguk. Terima kasih, Tuan Longzun. Yesue R mengucapkan terima kasih padanya dengan gembira. Pergi, pergi, jangan berlarian. Longzun melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ya. Yesue R mengangguk. Ayo pergi. Pangeran naga mundur ke samping dan menatap Yesue, Er dan Patuaye sambil tersenyum. Keduanya melirik pangeran naga dan segera berjalan keluar, terbang menuju lahan budidaya. Pangeran naga juga bersiap untuk pergi, tetapi Longzun tiba-tiba mengirimkan suaranya, Aku tidak akan membiarkanmu tergoda oleh wanita manusia, karena ini akan menghancurkan kekuatan garis keturunan kita sebagai naga. Pangeran naga menghentikan langkahnya dan menundukkan kepalanya dalam diam untuk beberapa saat. Jejak senyum perlahan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak menjawab Longzun. Sebaliknya, dia melangkah maju dan mengejar Yesue, Er dan Patuaye. Anak ini tidak mungkin tergoda, kan? Longzun mengerutkan kening dan bergumam. Dia tidak bisa menahan kekhawatiran di dalam hatinya. 2855 Di lahan budidaya. Itu mendidih. Di langit. Likiang berdiri dengan anggun, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Di sampingnya, ada empat ahli alam setengah langkah abadi, masing-masing memegang rantai besi di tangan mereka. Di antara mereka berempat, ada seorang wanita yang tergantung di udara dengan rantai besi. Wanita itu adalah Supreme Cloud. Namun, pada saat ini, dia telah lama kehilangan keanggunannya. Keempat rantai besi telah menembus tubuhnya, dan darah mengalir keluar di sepanjang rantai besi itu. Dia juga acak-acakan dan berlumuran darah, memancarkan aura kematian. Siapa dia? Mengapa dia dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Para murid di bawah sedang berdiskusi. Pada saat yang sama, Qin Fei yang berdiri di tengah kerumunan, mengamati kepala Master Pavilion dengan sedikit emosi di matanya. Siapa yang menyangka kalau wanita di depannya adalah kepala Master Pavilion harta karun yang sangat berkuasa? Siapakah yang menyangka bahwa ketua Master Pavilion akan terjerumus ke dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Sejujurnya, dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap kepala Master Pavilion. Sekalipun karena dialah dia memasuki Pulau Naga Ilahi dan berakhir seperti ini, dia tidak memiliki sedikitpun simpati di dalam hatinya. Karena, kalau saja dia ingin membunuhnya saat itu, kepala Master Pavilion pasti akan berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada di tangan para naga. Lagipula, apa yang telah dilakukan kepala Master Pavilion sudah cukup untuk membuatnya mati 10 ribu kali. Namun, karena wanita ini telah mengikutinya dan memiliki kultivasi yang kuat, tidak bertentangan dengan keinginannya untuk menyelamatkannya di sepanjang jalan. Saudara Wang, apakah Anda mengenalnya? Li Xiao Fei menyodok punggung Qin Fei Yang dan bertanya dengan suara rendah. Kamu tidak mengenalnya? Qin Fei Yang curiga. Tidak. Li Xiao Fei menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia bahkan tidak mengenal kepala Master Pavilion Harta Karun. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia merasa lega. Kepala Master Pavilion biasanya tidak akan muncul di hadapan orang lain, dan akan tetap misterius saat dia muncul. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui penampilan aslinya. Saya pun tidak mengenalnya. Kata Qin Fei Yang. Kamu tidak mengenalnya, aku juga tidak mengenalnya. Lihatlah semua orang, sepertinya mereka juga tidak mengenalnya. Apa yang terjadi? Li Xiao Fei bingung. Qin Fei Yang melirik Li Xiao Fei yang penasaran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung, haruskah aku membunuh penipu ini nanti? Suara mendesing. Tiba-tiba, bersamaan dengan tiga suara yang menusuk udara, Pangeran Naga, Ye Suwe, R, dan Patu A Ye turun dari langit. Bukankah itu Ye Suir? Mengapa dia ada di sini? Tunggu. Siapakah pemuda berpakaian putih di sampingnya? Sangat asing. Beraninya dia berdiri bersama Ye Suwe R. Beraninya dia. Kau tidak tahu dia milikku. Beberapa pria langsung merasa tidak senang. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Semua orang akhirnya tiba. Salam, Yang Mulia. Ketika mereka bertiga tiba, Li Qi Yang segera berjalan di depan Pangeran Naga dan membungkuk. Apa? Dia seorang Pangeran. Semua orang yang hadir, kecuali Qin Fei Yang, memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Pangeran. Bukankah Naga hanya memiliki satu putri? Sejak kapan ada pangeran lain yang muncul entah dari mana? Pangeran. Kalau begitu, bukankah dia putra Tuhan Longsun? Ya Tuhan. Sebenarnya aku tadi memarahinya dalam hati. Dibandingkan dengan dia, kita ini apa? Hanya dia yang layak untuk Ye Suwe R. Tidak-tidak. Ye Suwe R, hampir tidak layak untuknya. Pangeran Naga, identitas ini terlalu mengerikan. Orang-orang di bawah berbisik-bisik, wajah mereka penuh keterkejutan. Itu terlalu tak terduga. Kultivasi macam apa yang dimiliki pangeran Naga? Meskipun semua orang sengaja merendahkan suara mereka, semuanya masuk ke telinganya. Inilah efek yang diinginkannya. Pangeran ini telah lama terdiam, begitu lamanya hingga tak seorang pun tahu. Jadi kali ini, dia ingin menggunakan kepala dan darah kepala Master Pavilion untuk secara resmi mengumumkan kepada dunia bahwa dia telah kembali. Dalam. Pangeran Naga menganggup pada Li Qi Yang dan menatap ke arah kepala Master Pavilion. Menatap kepala Master Pavilion yang penuh luka dan tergantung di udara dengan rantai besi bagaikan seekor anjing mati, tetap saja tidak ada perubahan pada wajah kecilnya. Yesuer mengamati kerumunan, jelas-jelas mencari Qin Fei Yang. Apakah wanita ini bodoh? Melihat-lihat sekeliling sambil mencarinya. Qin Fei Yang diam-diam merasa kesal. Tiba-tiba, Yesuer menemukan Qin Fei Yang di tengah kerumunan. Qin Fei Yang buru-buru mengedipkan mata padanya. Baru pada saat itulah Yesuer bereaksi dan cepat-cepat melotot ke arah Ketua Master Pavilion. Adapun Pak Tua Ye, begitu dia tiba, dia menatap Ketua Master Pavilion dengan dingin. Karena dia masih belum mengetahui kebenarannya, dia membenci Ketua Master Pavilion dari lubuk hatinya. Pangeran Naga menarik kembali pandangannya dan menatap Li Qi Yang, beritahu semua orang. Ya. Li Qi Yang menanggapi dengan hormat, melirik Yesuer dan Li Qi Yang tanpa meninggalkan jejak, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang di bawah. Pertama, izinkan saya memperkenalkan Anda secara formal. Orang yang berdiri di sebelahku adalah Yang Mulia, pangeran dari klan Naga kita. Jangan lihat betapa mudanya dia, tapi kekuatannya lebih kuat dariku. Yang Mulia sekarang berada pada tahap minor yang tidak dapat dipadamkan. Li Qi Yang berteriak. Apa? Tahap kecil yang tak dapat dipadamkan. Ketika semua orang di bawah mendengar ini, mereka semua menatap Pangeran Naga dengan kaget. Dilihat dari penampilannya, dia kira-kira seusia dengan mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa dia sudah melangkah ke tahap minor yang tidak dapat dipadamkan. Ini sungguh mengerikan. Naga sebenarnya menyembunyikan seorang jenius yang mengerikan. Apa Qin Fei Yang, apa Qin Batian, dibandingkan dengan orang ini, mereka terlalu jauh. Inilah kebanggaan surga yang sesungguhnya. Pangeran Naga selalu memperlihatkan senyum lembutnya, dan banyak wanita muda di tempat itu terpesona olehnya. Bakat yang luar biasa, wajah yang tampan, postur tubuh yang tinggi dan tegap, dan temperamen ini, senyum ini. Dia hanyalah seorang dewa laki-laki dalam mimpi mereka. Ada pun dua lainnya. Li Qi Yang menatap Yesue Er dan berkata, salah satu dari mereka adalah cucu perempuan Yezong, dan yang satunya lagi adalah ayah Yezong. Namun kini, tak seorang pun peduli dengan Yesue Er dan Pak Tuaye. Semua mata tertuju pada pangeran Naga. Ada pun yang ini. Li Qi Yang mengganti topik pembicaraan dan berjalan ke depan ketua pavilion utama. Ia menjambak rambut ketua pavilion utama dan mengangkat wajah ketua pavilion utama. Anda mungkin tidak mengenali wajah ini, tetapi setiap orang di sini pernah mendengar namanya. Bahkan di seluruh dunia kuno, dia terkenal. Dia adalah kepala master pavilion harta karun. Li Qi Yang berteriak. Apa? Kepala master pavilion harta karun? Pada saat itu, itu seperti bom yang dilemparkan ke kerumunan. Tatapan mata semua orang akhirnya beralih dari pangeran Naga dan tertuju pada kepala master pavilion. Dia adalah kepala master pavilion harta karun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ketua master pavilion disiksa seperti ini di Pulau Naga Ilahi? Dia bukan hanya kepala master pavilion harta karun. Dia punya identitas lain. Li Qi Yang berteriak. Identitas apa? Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap ke arah Li Qi Yang, karena sudah pasti gara-gara identitas lain inilah, maka ketua master pavilion jatuh ke kondisi seperti itu. Identitas lainnya adalah salah satu dari empat kaisar istana pembunuh naga, awan tertinggi. Kata Li Qi Yang. Dia adalah kaisar istana pembunuh naga. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Kepala master pavilion sebenarnya adalah salah satu dari dua kaisar selain Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seseorang bertanya, Sudahkah kau menemukan yang mulia penguasa lainnya? Li Qi Yang memandang pangeran naga. Pangeran naga mengangguk. Li Qi Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap kerumunan, kaisar lainnya juga telah ditemukan. Dia adalah kaisar binatang yang menguasai lautan dalam kita, binatang tertinggi. Ini. Itu sebenarnya subrim bis. Orang lain mungkin tidak mengetahui keberadaan binatang tertinggi, tetapi sebagai murid empat istana dewa naga, mereka kurang lebih pernah mendengar tentangnya. Sama seperti Ye Zhong, dia juga orang yang sangat dihormati oleh Longsun. Dan seperti halnya kepala master pavilion, dia juga merupakan binatang tertinggi yang sangat menakutkan. Belum lagi hal lainnya, fakta bahwa Longsun bisa tenang dan membiarkan binatang tertinggi menguasai lautan dalam sudah cukup membuktikan kekuatannya. Namun, master pavilion utama, yang kuat dan memiliki kekayaan tak terbatas, sangat dipercaya oleh Longsun, dan bahkan memiliki prestis setinggi di antara para naga, sebenarnya adalah dua kaisar lainnya dari istana pembunuh naga. Jika bukan karena Li Qi Yang dan pangeran naga yang bersaksi di sini, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Setelah mengetahui identitas asli keduanya, semua orang mengerti. Tidak heran para naga tidak dapat mengetahui identitas kedua kaisar lainnya setelah bertahun-tahun. Ternyata salah satu dari mereka bersembunyi di sisinya. Ini tentu saja. Berada di sisi Longsun, apapun yang dilakukan Longsun, dia mengetahuinya seperti punggung tangannya. Tentu saja, mustahil untuk mengetahuinya. Hanya saja ini terlalu tidak terduga dan mengejutkan. Siapakah yang mengira bahwa itu adalah mereka berdua? Mungkin bahkan Longsun tidak berpikir demikian sebelum penyelidikan. Pavilion harta karun telah berkembang hingga titik ini di bawah perlindungan kami para naga, dan telah menyebar ke seluruh dunia kuno. Dapat dikatakan bahwa di dunia kuno saat ini, dalam beberapa aspek, pavilion harta karun memiliki prestis lebih tinggi daripada kita, para naga. Tetapi ketua master pavilion ini, bukan saja tidak tahu berterima kasih, tetapi dia juga berkolusi dengan Qin Batian dan Lu Zheng Yang, secara diam-diam menyediakan sumber daya bagi istana pembunuh naga untuk memperkuat kekuatan istana pembunuh naga. Dia bahkan ingin menghancurkan kita, para naga. Bolehkah aku bertanya apakah orang yang tidak tahu terima kasih seperti itu harus dibunuh? Li Qi Yang meraung. Dia harus dibunuh. Semua orang di bawah meraung marah, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Qin Fei Yang juga mengikutinya dan meraung. Saat itu sedang ramai, jadi dia ingin memeriahkan suasana. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana cara kita membunuhnya untuk meredakan kebencian di hati kita? Li Qi Yang meraung lagi. Potong-potong dia, giling tulang-tulangnya, dan tebarkan abunya. Beberapa di antara mereka meraung marah. Ya, bunuh dia dengan seribu sayatan. Yang lainnya pun ikut bersorak. Li Qi Yang tersenyum tipis, tampak sangat puas dengan sikap semua orang. Kemudian, dia menoleh ke kepala pavilion master dan berkata, Lihat, inilah yang diinginkan orang-orang. Bah! Kepala pavilion master meludahkan ludah ke wajah Li Qi Yang dan berkata, Bajingan-bajingan di bawah sana bahkan telah kehilangan martabat mereka sebagai manusia. Bagaimana mereka bisa mewakili hati rakyat? Li Qi Yang menyeka air liur di wajahnya, wajahnya penuh permusuhan. Kamu juga. Kamu hanya bisa menjadi seekor anjing di hadapan naga selama sisa hidupmu. Dan saya. Meskipun ambisiku memang besar, setidaknya aku tahu apa itu martabat. Sekalipun aku mati, namaku akan tercatat dalam sejarah. Dan engkau, sekalipun engkau hidup, namamu akan tercatat dalam sejarah sebagai sesuatu yang buruk. Kepala master pavilion tertawa dan mengeluarkan raungan terakhir, kata-katanya mengandung semangat heroik dan pantang menyerah. 2856. Perkataan kepala master pavilion itu seketika membuat amarah di hati setiap orang membumbung tinggi ke tingkat berikutnya. Karena ini bukan saja memarahi mereka, tetapi juga mempermalukan mereka. Namun mata Qin Fei Yang menyembunyikan secercah senyuman. Ambisi kepala pavilion master memang besar. Dia tidak hanya ingin menguasai istana pembunuh naga, tetapi dia juga ingin menggantikan penguasa naga dan menjadi permaisuri lain di dunia kuno setelah klan naga dihancurkan. Tetapi dia harus mengakui bahwa di hadapan kedudukan dan martabatnya, dia tetap layak dikagumi. Setidaknya, dia tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia. Secara umum, dia tidak mengecewakannya, dan petualangan ini sepadan keras kepala. Li Qi Yang juga memperlihatkan ekspresi yang amat marah, melangkah ke hadapan pangeran naga, membungkuk dan berkata, yang mulia, mohon eksekusi. Pangeran naga tersenyum tipis dan berjalan ke arah kepala master pavilion, diikuti Li Qi Yang di sampingnya. Pangeran naga berdiri di hadapan ketua master pavilion dan berkata sambil tersenyum tipis, cita-citamu bagus, tapi kenyataannya sangat kejam. Jangan khawatir. Jika saatnya tiba, seseorang secara alami akan datang untuk menghadapi kalian, para naga. Kepala master pavilion tersenyum dingin. Kapanpun, aku para naga tidak akan takut pada siapapun. Termasuk Qin Fei Yang, yang anda nantikan. Pangeran naga tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan melambaikannya lembut, disertai suara berdenting, sebuah pedang pertempuran setinggi tiga kaki muncul dari udara tipis. DENTANG Gelombang ketajaman yang menggemparkan dunia segera menyapu ke segala arah. Pedang pertempuran ini berwarna putih bersih tanpa cacat apapun, seolah terbuat dari sepotong batu giyok yang indah, memancarkan cahaya lembut. Pada kedua sisi gagang pedang terukir naga suci. Bukan hanya ketajamannya yang tak tertandingi, tetapi juga membawa kekuatan naga yang menakjubkan. Ini, petik dua. Melihat pedang perang ini, pupil mata Qin Fei yang tiba-tiba mengecil. Ini, sebenarnya adalah artefak dewa yang menentang surga. Dia selalu mengira bahwa naga tidak lagi memiliki artefak dewa yang menantang surga. Dan tuannya, kaisar binatang, juga mengatakan hal yang sama. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pangeran naga ini benar-benar menyembunyikan artefak dewa yang menantang surga di tangannya. Ini adalah pedang naga suci, yang telah mengikutiku sejak aku masih muda. Itu adalah rahasia terbesar kami para naga. Satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan pedang naga suci adalah ibuku dan aku. Bahkan adikku, putri naga, tidak tahu. Pangeran naga mengulurkan tangannya dan mengusap pedang itu dengan lembut. Pedang naga suci tampak menikmati belayan sang pangeran. Badan pedang terus berdengung dan bergetar, memancarkan semacam emosi gembira. Pedang ini ditempa sendiri oleh ayahku, dewa naga saat ini. Sampai sekarang, pedang ini belum pernah merasakan darah. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk mengasah bilahnya. Pangeran naga tersenyum. Pedang naga suci mengeluarkan teriakan pelan dan terbang dari tangannya, melayang di atas kepala-kepala Master Pavilion. Kau seharusnya merasa terhormat karena bisa menjadi korban pedang naga suci. Pangeran naga tersenyum kepada ketua Master Pavilion dan dengan lembut menekan jarinya di udara. DENTANG Pedang naga suci segera mengeluarkan teriakan pedang yang memekakkan telinga, dan seluruh badan pedang melepaskan cahaya suci, menusuk langsung ke arah kepala Master Pavilion utama. Jika kau ingin membunuh orang-orangku, setidaknya kau harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Tapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tawa samar. DENTANG Segera setelah. Sebuah perisai kuning membumbung tinggi ke angkasa dan menghadang di atas kepala ketua Master Pavilion. Perisai itu dipenuhi cahaya ilahi, memancarkan aura yang kuat. DENTANG Pedang naga suci menembus perisai itu, dan seketika percikan api berterbangan ke segala arah. Momen berikutnya. Suatu pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul di langit. Pedang naga suci tidak menembus perisai, dan diblokir oleh perisai. Apa itu? Orang-orang yang hadir tidak bereaksi untuk pertama kalinya. Karena tak seorang pun akan menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul pada saat ini. Dan di depan pangeran naga. Bukankah ini seperti mencari kematian? Suara mendesing. Tepat ketika semua orang kebingungan, sesosok tubuh melintas di samping Yesuer dan Patuaye bagaikan kilat. Sebelum seorang pun dapat melihat dengan jelas, sosok itu membawa Yesuer dan Patuaye ke sisi ketua Master Pavilion. DENTANG Sebuah tombak perunggu yang dikelilingi oleh cahaya ilahi muncul di tangan orang ini. Dengan lambayan tangan orang ini, keempat rantai besi yang diikatkan pada kepala Pavilion Master juga putus di tempat. Tanpa adanya ikatan rantai besi, ketua Master Pavilion langsung terjatuh tak berdaya. Itu juga terjadi pada saat ini. Li Qiang melangkah maju dengan lebar, memeluk kepala Master Pavilion yang terjatuh, dan mendarat di samping orang itu. Meskipun lambat, seluruh proses itu hanya berlangsung sesaat. Rangkaian perubahan ini, belum lagi orang-orang di bawahnya, bahkan pangeran naga dan empat ahli tertinggi setengah langkah abadi, tidak bereaksi. DENTANG Momen berikutnya. Sebuah pintu batu dengan cahaya ilahi bersinar muncul, itu adalah gerbang ruang waktu. Tidak buruk. Orang yang menyerang adalah Qin Fei Yang. Demi menyelamatkan ketua Master Pavilion dan dua orang lainnya serta melarikan diri dengan lancar dari Pulau Naga Ilahi, dia telah memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Mengaktifkan perisai untuk memblokir pedang naga suci. Bergegas ke langit untuk menyelamatkan Yesue, Er dan Pak Tuaye. Dia mengeluarkan tombak perunggu, dan memotong rantai besi pada kepala Master Pavilion. Lalu, dia membuka gerbang ruang waktu. Semua ini, sebagaimana dugaannya, berjalan sangat lancar. Namun, tepat saat dia membuka gerbang ruang waktu, pupil matanya sedikit menyusut. Gerbang ruang waktu tidak dapat dibuka. Meskipun dia telah siap secara mental, ketika dia benar-benar menghadapinya sekarang, dia tetap tidak dapat menahan rasa paniknya. Kamu adalah Qin Fei Yang. Pada saat ini, pangeran naga akhirnya bereaksi. Pedang naga suci terangkat ke udara dan kembali ke tangannya. Pangeran naga meraih pedang naga suci dan menatap Qin Fei Yang. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi tidak banyak perubahan. Apa? Qin Fei Yang. Dua juta orang di bawah menatap Qin Fei Yang. Keempat ahli setengah langkah abadi yang telah meraih rantai besi sebelumnya juga gemetar ketika mendengar ini. Mereka buru-buru berdiri di depan pangeran naga dan menatap Qin Fei Yang dengan heran. Kepala Master Pavilion dan Pak Tuaye juga tampak terkejut. Qin Fei Yang tidak menjawab pangeran naga. Dengan sebuah pikiran, segel budak itu bekerja dan kontrak takdir yang mengendalikannya langsung hancur. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan segel budak untuk langsung menghancurkan kontrak takdir di tubuh Li Qi Yang. Apa yang sedang terjadi? Saat kontrak takdir hancur, penguasa naga di istana naga dan naga leluhur naga hitam di klan tiba-tiba membuka mata mereka. Karena yang mengendalikan Li Qi Yang adalah penguasa naga. Yang mengendalikan Qin Fei Yang adalah batu takdir ilahi di tangan naga leluhur naga hitam. Jadi mereka merasakan ketidaknormalan kontrak takdir pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Qin Fei Yang menata pangeran naga dan tersenyum tipis, Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah Qin Fei Yang? Sangat sederhana. Perisai itu disebut perisai tanah tebal. Itu adalah senjata suci yang menentang surga dari naga leluhur naga bumi. Tombak perunggu itu disebut tombak pemecah langit. Itu adalah senjata suci yang menentang surga milik naga leluhur pedang. Semua senjata suci ini dirampas oleh Qin Fei Yang, tetapi sekarang semuanya ada di tanganmu. Jika kamu bukan Qin Fei Yang, lalu siapa kamu? Kata pangeran naga. Cerdas. Qin Fei Yang tersenyum. Tapi kamu bodoh. Kamu benar-benar berani menerobos masuk ke pulau naga ilahi. Pangeran naga menggelengkan kepalanya, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Apakah begitu? Kata Qin Fei Yang. Ya. Awalnya, kupikir kau pasti orang yang sangat pintar. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku, para naga, bisa kalah darimu berkali-kali. Namun, dari apa yang terlihat, tampaknya. Karena jika kamu benar-benar pintar, kamu tidak akan menyelinap ke pulau naga ilahi. Kata pangeran naga acuh tak acuh. Aku juga tidak mau ikut, tapi tidak ada cara lain. Ada seseorang yang harusku selamatkan di sini. Qin Fei Yang tidak berdaya. Apakah kamu benar-benar Qin Fei Yang? Kepala Master Pavilion menatap Qin Fei Yang dengan heran. Ini aku. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum pada ketua Master Pavilion, lalu meminum pil pemulihan wajah. Langsung. Dia mendapatkan kembali penampilan aslinya. Itu benar-benar dia. Tanah pertanian segera mendidih. Nyali orang ini terlalu besar, bukan? Tempat macam apa pulau naga suci itu? Itu adalah markas para naga. Dia benar-benar berani mengambil risiko dan menerobos masuk. Rumor-rumor itu benar. Dia adalah orang yang sangat berani. Kepala Master Pavilion dan Pak Tua Ye menatap Qin Fei Yang dengan tak percaya. Terutama Pak Tua Ye, masih ada sedikit kebingungan di matanya. Pertama, dia membunuh Ye Zhong dan Ye Cheng dengan kejam, dan sekarang dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Apa yang terjadi? Apakah kau benar-benar di sini untuk menyelamatkanku? Kepala Pavilion Master kembali sadar dan bertanya. Apa lagi? Qin Fei Yang terdiam. Ketika kepala Master Pavilion mendengar ini, emosi yang sangat rumit muncul di dalam hatinya, dan dia bergumam, apakah ini sepadan? Apakah itu layak atau tidak, aku tahu dalam hatiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dan mengirim mereka ke alam kuno. Li Qi Yang juga dikirim ke istana. Dengan kata lain. Saat ini, hanya ada Qin Fei Yang di luar. Qin Fei Yang. Pada saat ini, Long Jun turun, matanya penuh amarah. Dasar binatang kecil, kau benar-benar datang ke Pulau Naga Suci, kau sudah bertindak keterlaluan. Disertai dengan suara gemuruh, naga leluhur naga hitam pun menyerbu bagai kilat. Kau datang cepat sekali. Qin Fei Yang melirik ke arah keduanya, dan dengan lambayan tangannya, perisai tanah tebal jatuh di depannya. Skybreaking Halbert di tangannya juga memancarkan cahaya suci. Dia tidak memilih untuk melarikan diri pada saat pertama. Karena penghalang naga es, dia tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Jadi lebih baik bertahan dan berjuang terus untuk memperjuangkan jalan keluar. Pada saat ini, dia tidak gugup, dan pikirannya luar biasa tenang. Ketenangan ini membuat siapapun yang hadir tidak dapat menahan rasa kagum. Dalam menghadapi naga, menghadapi Long Jun, dia masih bisa bersikap tenang. Hanya mentalitas ini saja tidak sebanding dengan orang biasa. Apa yang sedang terjadi? Long Jun melirik Qin Fei Yang dengan muram, lalu menatap pangeran naga dan bertanya. Itu Li Qi Yang, yang diam-diam bersekongkol dengannya untuk menyelamatkan kepala Master Pavilion. Kata pangeran naga, naga leluhur. Bajingan sialan ini, seharusnya aku membunuhnya sejak dulu. Long Jun sangat marah. Tiga hari yang lalu, Li Qi Yang berlari ke istana naga dan mengusulkan eksekusi terhadap kepala Master Pavilion. Kaulah dalangnya, kan? Naga leluhur pangeran naga memandang Qin Fei Yang dan berkata. Ya, awalnya aku berpikir untuk menyelinap ke penjara ilahi, tapi itu terlalu berbahaya. Jadi setelah dipikir-pikir lagi, daripada mempertaruhkan nyawaku untuk memasuki penjara ilahi, lebih baik menggunakan sedikit trik dan membiarkanmu mengambil inisiatif untuk membawanya keluar dari penjara ilahi. Qin Fei Yang mengangguk. Bagaimana dengan Yesue R dan yang lainnya? Kata pangeran naga, naga leluhur. Apakah kau masih ingat saat kau menemani Yesue R kembali ke halaman untuk mengambil Liontin Diok? Qin Fei Yang bertanya. Pangeran naga leluhur merenung sejenak dan berkata, jadi niat membunuh yang ditunjukkannya adalah karena dia melihatmu saat itu. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Luar biasa. Rencanamu sempurna. Kumpulkan mereka semua ke tempat kultivasi, selamatkan mereka sekaligus, lalu buka gerbang ruang waktu dan tinggalkan Pulau Naga Ilahi dengan lancar. Tetapi yang tidak kau duga adalah bahwa gerbang ruang waktu tidak dapat dibuka di Pulau Naga Ilahi. Kata pangeran naga, naga leluhur. 2857. Tidak. Saya sudah memikirkannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kau sudah memikirkannya. Kali ini giliran pangeran naga yang terkejut. Jika dia sudah memikirkannya, mengapa dia masih melakukannya? Dalam situasi ini, bukankah seharusnya dia mengubah rencananya? Qin Fei Yang berkata, kesempatan ini cepat berlalu, aku harus bertindak. Jadi kamu tidak pernah memikirkan jalan keluar? Pangeran naga bertanya. Saya bertaruh. Bertaruh pada apakah gerbang ruang waktu dapat dibuka? Kata Qin Fei Yang. Kamu benar-benar seorang penjudi. Pangeran naga menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang dapat saya lakukan mengenai hal itu. Jika aku punya pilihan, apakah aku akan bertaruh pada ini? Qin Fei Yang tidak berdaya. Keduanya awalnya menjalin hubungan yang tidak bersahabat, dan ini adalah kali pertama mereka bertemu secara resmi, tetapi entah dari sikap atau nada bicaranya, mereka seperti teman lama selama bertahun-tahun. Sedemikian rupa sehingga tidak ada sedikitpun ketegangan di sini. Pangeran naga berkata, bagaimana sekarang? Kamu kalah taruhan, apa yang ingin kamu lakukan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Aku hanya bisa binasa bersamamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Binasa bersama. Pangeran naga terkejut. Dentang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan muncullah sebuah batang besi hitam. Batang itu panjangnya tiga kaki, dengan tujuh pola bintang di atasnya, memancarkan cahaya ilahi yang terang. Tongkat bintang tujuh. Melihat ini, mata Dragon Sovereign dan Ancestral Dragon tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Tongkat tujuh bintang ini aslinya merupakan senjata suci milik naga leluhur naga kayu yang menentang surga. Dentang. Namun, itu belum berakhir. Kepingan salju dan bilah darah juga muncul satu demi satu. Lima senjata dewa yang menentang surga. Pupil mata orang-orang di bawah mengecil. Lima senjata dewa sekaligus, orang ini memang menakjubkan. Pada saat yang sama. Para naga pun memandang snowflake dan blood blade dengan heran. Dari manakah datangnya senjata-senjata suci yang menentang surga ini? Hal yang paling menakutkan adalah. Aura yang dipancarkan oleh lima senjata dewa penentang surga telah melampaui batas senjata dewa penentang surga. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kelima senjata dewa penentang surga ini dibuka dan sepenuhnya dibangkitkan? Qin Fei yang memandang pangeran naga dan tersenyum. Ini. Begitu dia mengatakan hal itu, orang-orang di bawah mulai panik. Belum lagi lima artefak dewa penentang surga, bahkan jika hanya ada satu artefak dewa penentang surga, jika segelnya benar-benar terlepas, tempat kecil seperti pulau naga ilahi akan langsung berubah menjadi abu. Dan para naga di pulau itu, serta mereka, sudah pasti tidak akan luput. Pangeran naga menyipitkan matanya. Wajah sang penguasa naga dan naga leluhur naga hitam sehitam air. Suara mendesing. Saat ini, sembilan siluet lainnya tiba satu demi satu. Mereka adalah sembilan naga leluhur lainnya. Itu kamu. Naga leluhur naga darah meraung dan segera berubah menjadi cahaya berdarah, menyerang Qin Fei yang. Kau pikir kau layak melawan aku. Qin Fei yang memandang dengan jijik. Lima artefak dewa yang menentang surga bergetar hebat, melepaskan kekuatan penghancur dunia yang melonjak ke arah naga leluhur naga darah. Tidak baik. Ekspresi para naga leluhur lainnya berubah saat mereka bergegas ke sisi naga leluhur naga darah. Aura mereka melonjak keluar dan melesat menuju kekuatan ilahi dari lima artefak ilahi yang menentang surga. Gemuruh. Kedua aura takasat mata itu bertabrakan bagai aliran air deras. Mundur. Di bawah. Tidak seorang pun tahu siapa yang meraung, tetapi dua juta orang segera berlarian ke segala arah karena ngeri. Li Xiao Fei juga ada di antara mereka. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini ternyata adalah Qin Fei yang. Ledakan. Gelombang energi yang merusak menyeruak keluar. Seluruh lahan budidaya langsung rata dengan tanah, dan gelombang udara masih bergejolak dengan dahsyat ke segala arah. Suara mendesing. Ratusan sosok bergegas keluar dari debu dan asap. Mereka adalah para ahli alam abadi yang bersembunyi di lahan kultivasi. Wang Chang juga ada di dalam. Dia berteriak, semuanya, cepat dan halangi gelombang energi ini. Ledakan. Ratusan pembangkit tenaga alam abadi melepaskan kekuatan suci mereka dan membentuk penghalang, menyegel gelombang udara di dalamnya. Mereka semua keluar. Di dalam penghalang. Qin Fei yang melirik Wang Chang dan yang lainnya. Jumlah keseluruhannya lebih dari 500 orang. 300 diantaranya merupakan pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam abadi. 200 sisanya hampir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi tingkat pemula. Ada juga sekitar selusin pembangkit tenaga listrik alam abadi tingkat pemula. Tetapi Wang Chang adalah satu-satunya yang berada di alam abadi tingkat pemula. Dengan kata lain. Selain dari 750 pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam abadi yang meninggal di timur, barat, dan selatan, total ada 1.300 orang di tanah kultivasi ini. Namun. Bahkan 500 pembangkit tenaga alam abadi tidak dapat menghalangi kekuatan 5 artefak dewa yang menentang surga. Penghalang itu berputar dan retak dengan aneh. Naga darah, naga leluhur, dan yang lainnya terus mundur di bawah dampak kekuatan suci, wajah mereka pucat. Hmm. Tiba-tiba. Longzun mendengus dan mendarat di depan Blood Dragon, Ancestral Dragon, dan yang lainnya. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan. Ledakan. Kekuatan ilahi dari 5 artefak ilahi yang menentang surga sebenarnya telah hancur. Qin Fei yang tidak tahu kultivasi Longzun sebelumnya. Dia hanya berpikir bahwa itu tidak terduga. Tapi sekarang, dia tahu. Ini adalah pusat kekuatan di puncak alam abadi. Kekuatan ilahi hancur. Wang Chang dan yang lainnya tidak dapat menahan napas lega. Mereka dengan cepat menstabilkan penghalang untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah. Tuan Longzun, bunuh dia. Ya. Kita harus menyingkirkannya segera. Karena dia tidak hanya mendapatkan artefak dewa yang menantang surga, dia juga mendapatkan banyak benda dewa di neraka Raja Neter. Naga darah, naga leluhur, dan yang lainnya berseru. Mustahil. Masih ada lagi. Di luar penghalang. Dua juta orang di sekitarnya semuanya tercengang. Belum lagi artefak dewa yang menantang surga, bahkan artefak dewa tertinggi pun merupakan harapan yang luar biasa bagi sebagian besar dari mereka. Namun Qin Fei yang memiliki lebih dari selusin artefak dewa yang menantang surga. Sungguh patut diirikan. Berapa banyak artefak dewa penentang surga yang kau dapatkan di neraka Raja Neter? Longzun menatap Qin Fei yang dan bertanya dengan muram. Awalnya, artefak dewa yang menentang surga ini seharusnya milik para naga, tetapi semuanya dimanfaatkan oleh bajingan kecil ini. Tidak banyak. Hanya enam artefak dewa yang menentang surga dan satu seni dewa yang menentang surga. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kecuali menara setan darah di tangan orang gila itu, yang lainnya semuanya bersama Qin Fei Yang. Apa? Enam artefak dewa dan satu seni dewa. Semua orang terkejut. Termasuk Wang Chang dan lainnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini sekadar keberuntungan besar. Sialan, sialan. Kembalikan artefak suci ini kepada kami. Naga leluhur meraung. Mengembalikannya padamu. Qin Fei yang tersenyum. Ia menatap naga hitam leluhur dan mencibir, kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, apakah benda-benda suci ini memiliki namamu yang tercetak di atasnya? Neraka Raja Neter adalah dunia tuan dewa naga. Segala yang ada di dalamnya adalah milik kami para naga, termasuk artefak-artefak suci ini. Kata naga leluhur dengan suara yang dalam. Haha. Qin Fei Yang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ini sungguh lelucon paling lucu yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Apa yang anda tertawakan? Naga leluhur meraung. Saya menertawakanmu karena menjadi katak di dasar sumur. Kau pikir neraka Raja Neter benar-benar dunia naga es. Konyol. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mengejek. Apa maksudmu? Para naga leluhur mengerutkan kening. Biar ku beritahu, neraka Raja Neter tidak ada hubungannya dengan naga es. Dan pemilik sebenarnya dari neraka Raja Neter adalah pencipta dunia ini. Adapun dewa naga yang kalian semua sembah, dia hanya memiliki wewenang untuk masuk dan keluar dari neraka Raja Neter dengan bebas. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Itu tidak mungkin. Tuan dewa naga pernah berkata sebelumnya bahwa neraka Raja Neter adalah dunianya. Naga api naga leluhur menggelengkan kepalanya. Kalau dia tidak mengatakannya, bagaimana mungkin dia bisa mempertahankan kesan yang begitu dalam di hati kalian. Qin Fei Yang memasang ekspresi meremehkan. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Sepuluh naga leluhur menggelengkan kepala. Longsun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pangeran naga yang berdiri di hadapan Qin Fei Yang memiliki sedikit keraguan di matanya. Meskipun kejam, aku tetap harus mengatakan bahwa dewa naga milikmu tidak sehebat yang kau kira. Qin Fei Yang mencibir. Diam. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya. Longsun berkata dengan aura pembunuh. Kekuatan naga ilahi meraung dan menyerang Qin Fei Yang dengan aura penghancur. Sepertinya pertempuran ini tidak dapat dihindari. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah saat dia melihat lima artefak ilahi yang agung. Ledakan. Lima artefak dewa penentang surga yang agung hanya terbangun sedikit sebelum penghalang yang dibentuk oleh Wang Chang dan yang lainnya langsung hancur. Kekuatan ilahi yang mengerikan memancar ke segala arah dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Gunung-gunung dan sungai-sungai terus runtuh. Kekuatan naga ilahi milik Longsun juga hancur dalam sekejap saat ia terhempas oleh aura ilahi. Oh tidak. Dia benar-benar akan membuka segel artefak ilahi. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap awal alam abadi meraung. Apakah kau pikir aku bercanda denganmu? Qin Fei Yang tersenyum dingin sambil menatap tombak pemecah langit, tongkat bintang tujuh, dan perisai tanah tebal lalu berteriak, buka segelnya. Tunggu. Tapi kemudian, pangeran naga berbicara. Hm. Qin Fei Yang memandang pangeran naga. Bahkan jika kau membiarkan mereka membuka segel dan menghancurkan pulau naga ilahi, pada akhirnya, kau akan tetap mati di bawah bilah senjata ilahi berdaulat. Kata pangeran naga. Qin Fei Yang berkata, Dengan kalian para naga sebagai kambing hitamku, mati saja sudah sepadan. Kenapa mengganggu? Kita bisa menyelesaikannya dengan cara lain. Kata pangeran naga. Cara lain. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, ceritakan padaku tentang hal itu. Mari kita bertarung secara adil. Jika kau menang, aku akan membiarkanmu meninggalkan pulau naga ilahi. Dan jika kau kalah, tinggalkan saja semuanya di pulau naga suci. Termasuk kamu. Kata pangeran naga. Aku. Qin Fei Yang curiga. Itu benar. Aku tidak akan membunuhmu karena aku, para naga, membutuhkan orang-orang berbakat sepertimu. Jika kau kalah, kau akan mengikutiku, para naga, dan melayaniku, para naga, selamanya. Apa pendapat anda tentang usulan ini? Pangeran naga tertawa. Jangan bunuh aku. Qin Fei Yang tercengang, dan berkata, Saya mendengar bahwa ibumu merampas kekuatan garis keturunan dariku dan leluhurku untuk membantumu. Apakah kau tidak tergoda oleh kekuatan darah naga emas ungu? Tentu saja saya tergoda. Tapi aku lebih mengagumimu. Jika kamu kehilangan kekuatan garis keturunanmu, maka nilai dirimu akan hilang. Lalu kenapa aku harus membiarkanmu tinggal di dragons? Jadi, yang ku inginkan adalah dirimu sebagai seorang manusia, bukan kekuatan garis keturunanmu. Kata pangeran naga. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Pangeran naga ini memang lebih menarik daripada sang penguasa naga dan sepuluh naga leluhur yang agung. Anakku, jangan main-main. Sang raja naga menata pangeran naga dan berkata dengan marah. Ibu, aku tidak main-main. Kita, para naga, sebagai penguasa dunia kuno, seharusnya tidak selalu berpikir untuk menduduki, menjarah, dan menindas. Apa bedanya tindakan ini dengan para tiran dunia sekuler? Jadi, dengan melakukan hal ini, bukan saja makhluk-makhluk di dunia kuno tidak akan mau tunduk, tetapi juga akan membuat mereka menjadi tidak puas, jijik, dan muak. Dan menurut pendapatku, hanya kebajikan, moralitas, dan kasih sayang yang dapat membuat mereka benar-benar mendukung dan menghormati kita. Pangeran naga tertawa. 2858 Hati yang lembut. Apa bedanya jika kamu memberikannya kepada Qin Fei yang seperti ini? Longzun sangat marah, dan ada sedikit nada kecewa dalam suaranya. Ibu, ini bukan sikap hati yang lembut. Ini adalah cara memerintah dunia. Pangeran naga menggelengkan kepalanya. Konyol. Mereka yang menatiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Inilah cara memerintah dunia. Para naga berteriak. Pangeran naga terdiam beberapa saat dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap Qin Fei yang dan tersenyum tipis. Beranikah kau? Qin Fei yang menatap Longzun dengan sinis dan tersenyum pada pangeran naga. Ini pertarungan yang adil. Mengapa aku tidak berani? Baiklah. Pangeran naga mengangguk, matanya penuh kekaguman. Ia menoleh ke Longzun dan berkata, Ibu, tolong kirimkan kami ke galaksi. Aku tidak akan membiarkan tipuan ke kanak-kanakan seperti itu. Longzun berkata dengan dingin. Lalu apa yang ibu inginkan? Apakah kau benar-benar ingin menyerahkan seluruh pulau naga ilahi dan semua naga? Pangeran naga tidak berdaya. Asalkan kita bisa membunuhnya, kita bisa mulai dari awal lagi. Semua naga leluhur, dengarkan baik-baik. Bawa orang-orangmu dan segera evakuasi pulau naga ilahi. Longzun berteriak. Ya. Sepuluh naga leluhur menjawab dengan hormat. Tunggu. Pangeran naga buru-buru berteriak pada sepuluh naga leluhur, lalu menatap Longzun dan berkata dengan cemas, Ibu, bahkan jika kamu mengevakuasi orang-orangmu, bagaimana dengan sumber daya pulau naga ilahi? Anda tahu bahwa sumber daya adalah fondasi suatu kekuatan. Jika semua sumber daya pulau naga ilahi hancur, menurutmu butuh berapa tahun untuk memulihkannya. Juga, jangan lupa bahwa Qin Fei yang tidak sendirian. Di luar laut dalam, ada delapan artefak ilahi yang menentang surga, Qin Batian, dan istana pembunuh naga. Pikirkanlah, jika kita benar-benar berperang dengan mereka, apakah naga kita benar-benar dapat mengatasinya? Ya, ya, tidak. Bahkan jika senjata ilahi berdaulat digunakan, aku khawatir kedua belah pihak akan menderita kerugian. Jadi, karena ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini, mengapa kita harus berperang? Baik itu naga, manusia, atau binatang, mereka semua adalah makhluk dari benua ini. Saya benar-benar tidak ingin melihat orang-orang sekarat. Pangeran naga mendesah. Pulau naga ilahi memang memiliki senjata ilahi berdaulat, dan senjata ilahi berdaulat itu memang dapat membunuh Qin Fei Yang. Tapi Anda harus tahu, Qin Fei Yang memiliki lebih dari satu alat ilahi yang menantang surga. Jika mereka benar-benar mengerahkan segenap kemampuan, mereka hanya butuh sekejap untuk menghancurkan seluruh pulau naga ilahi. Anda! Longzun melotot ke arah pangeran naga. Meskipun mukanya tertutup kabut, orang bisa merasakan bahwa dia sedang marah. Namun, mengenai kinerja pangeran naga, Qin Fei Yang menunjukkan rasa hormat yang baru kepadanya berkali-kali. Ia mengira pangeran dari ras naga ini akan seperti sang raja naga, kejam dan tak kenal ampun. Namun siapa sangka ternyata dia memiliki hati yang penuh belas kasih terhadap rakyat jelata. Apakah mereka benar-benar ibu dan anak? Yang satu egois dan tirani, sedangkan yang lain penyanyang dan benar, penyanyang dan penyanyang. Perbedaannya terlalu besar. Jangan katakan itu. Kalau saja para naga dipimpin oleh pangeran ini, maka para naga pasti bukan lagi para naga seperti sekarang. Dia pasti akan dihormati dan didukung oleh orang lain. Kalau begitu, istana pembantai naga tidak akan ada. Dendam antara dia dengan leluhurnya dan para naga tidak akan pernah timbul. Sayang sekali. Pangeran ini masih terlalu muda. Ia belum memiliki wewenang untuk memerintah para naga dan memimpin para naga. Ibu, kumohon percayalah pada anakmu. Semua keputusan yang dibuat putramu adalah untuk kebaikan para naga. Pangeran naga menatap Longzun dengan memohon. Omong kosong, ini benar-benar omong kosong. Longzun sangat marah, tetapi dia tampak tidak berdaya saat berkata, Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi dengarkan baik-baik, kamu hanya bisa menang, kamu tidak bisa kalah. Terima kasih ibu. Pangeran naga membungkuk dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum itu penuh dengan keyakinan. Juga. Tidak perlu ke Sungai Bintang, pergi saja ke Laut Dalam. Kata Longzun. Laut Dalam. Pangeran naga tertegun dan mengerutkan kening, bukankah ada banyak binatang laut di Laut Dalam. Sebelum perang dimulai, aku akan memindahkan mereka ke Pulau Naga Ilahi. Kata Longzun. Terima kasih ibu. Pangeran naga tersenyum. Naga leluhur hitam berkata, Tuan Longzun, yang mulia, jika Anda membiarkan Qin Fei Yang meninggalkan Pulau Naga Ilahi, itu sama saja dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Itu benar. Penghalang dewa naga hanya meliputi Pulau Naga Ilahi. Begitu dia meninggalkan Pulau Naga Ilahi, langitnya luas. Dengan kemampuan Qin Fei Yang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Naga leluhur lainnya juga berbicara. Karena mereka memiliki ide yang sama dengan Longzun. Karena ada kesempatan ini, bahkan jika mereka harus membayar harga yang mahal, selama mereka bisa menyingkirkan Qin Fei Yang, itu tidak masalah. Saya sudah memutuskan. Kata pangeran naga. Yang mulia, mohon pertimbangkan kembali. Sepuluh naga leluhur membungkuk. Baiklah. Jika kau benar-benar ingin kehilangan seluruh Pulau Naga Suci dan semua naga, maka lakukanlah sesukamu. Pangeran naga juga sedikit marah. Tidak mudah untuk meyakinkan ibunya, tetapi dia tidak menyangka akan ada sepuluh lelaki tua keras kepala lainnya yang akan keluar. Kesepuluh naga leluhur itu saling berpandangan, mendesah tak berdaya, dan menangkupkan tangan mereka, kami telah menyinggung Anda, saya harap yang mulia dapat memaafkan kami. Tidak apa-apa. Pangeran naga melambaikan tangannya. Jelas sekali. Pangeran naga masih cukup bermartabat di antara para naga. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Longzun menyapuk Qin Fei Yang, pangeran naga, dan sepuluh naga leluhur, dan turun di pantai barat Pulau Naga Ilahi. Laut berada tepat di depan mereka, dengan ombak yang bergulung-gulung. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besarnya ombak, mereka tidak dapat menyerbu ke Pulau Naga Ilahi. Karena di garis pantai ada penghalang takasat mata yang menahan derasnya ombak. Qin Fei Yang mengamati penghalang di kehampaan, dan tiba-tiba hatinya bergerak, dan dia mengirimkan transmisi suara ke pingan salju, bisakah kamu membuka hukum ruang waktu dan melarikan diri. Dia lupa bahwa Snowflake juga memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Tidak. Begitu muncul, saya mencobanya secara diam-diam. Penghalang yang dipasang oleh Naga Ilahi ini bukanlah penghalang biasa. Penghalang ini memiliki kemampuan untuk menyegel kekuatan hukum. Pikiran roh artefak Snowflake. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Longzun melirik Qin Fei Yang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu masih belum mengerti. Ini adalah penghalang yang khusus dibuat untuk Anda. Hati Qin Fei Yang bergetar, dan dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Dia sebenarnya telah mengabaikan bahwa Longzun memiliki kemampuan untuk memata-matai transmisi suara orang lain. Khusus disiapkan untuk saya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, bukankah seharusnya aku merasa terhormat? Anda seharusnya merasa terhormat. Longzun mendengus dingin, dan dengan lambayan tangannya, penghalang yang tersembunyi di kehampaan tiba-tiba muncul. Ini adalah penghalang yang hampir transparan, memancarkan helayan udara dingin, dan juga kekuatan naga murni. Naga leluhur naga hitam mengirimkan transmisi suara, Tuan Longzun, Anda harus berpikir hati-hati, ini adalah satu-satunya kesempatan Anda. Kalian semua tahu karakter anak ini. Dia tidak akan mengubah apa yang telah diputuskannya. Longzun menghela nafas, dan aliran kekuatan suci mengalir ke penghalang, itu segera membuka celah. Kau benar-benar ingin aku meninggalkan pulau naga ilahi. Qin Fei Yang melirik Longzun. Penampilan Longzun hari ini sungguh terlalu mengejutkan. Awalnya dia mengira Longzun mungkin melakukan sesuatu secara diam-diam, tetapi kenyataannya tidak. Tampaknya posisi pangeran naga di hati Longzun tidak biasa. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Ibu mana yang tidak mencintai anak-anaknya. Jika identitas hari ini dipertukarkan, dan Longzun digantikan oleh Lu Qiuyu, dan pangeran naga digantikan oleh Qin Fei Yang, maka Lu Qiuyu pasti akan mengikuti Qin Fei Yang. Itulah cinta keibuan. Keluar. Longzun menarik napas dalam-dalam, mundur ke samping, dan menata pangeran naga dan Qin Fei Yang. Silakan. Pangeran naga memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menata pangeran naga dan berkata, Apakah kamu tidak takut bahwa ketika aku keluar, aku akan membuka pintu ruang dan waktu atau melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk pergi. Kalau begitu, aku hanya bisa bilang bahwa aku telah melakukan kesalahan. Mulai sekarang, kau tidak layak lagi menjadi lawanku, para naga. Pangeran naga tersenyum tipis. Qin Fei Yang tersenyum, berbalik, melangkah keluar dari penghalang, dan mendarat di langit di atas laut yang jauh. Angin laut yang sejuk bertiup di wajahnya. Niat bertarung di tubuh Qin Fei Yang sudah gelisah. Belum lagi hal lainnya, hanya karakter pangeran naga saja yang pantas mendapatkan rasa hormatnya. Dalam pertempuran ini, dia akan menemaninya sampai akhir. Qin Fei Yang mundur. Roh artefak snowflake terpancar. Menarik. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap kelima artefak yang menentang surga, dan berkata, Kalian pergi ke istana dulu. Kau benar-benar ingin bertarung. Kepingan salju tercengang. Kejujuran adalah prinsip dasar seseorang. Qin Fei Yang tertawa. Anda berbicara tentang kejujuran dengan naga. Apakah kamu bodoh? Kepingan salju diam-diam merasa kesal. Ini bukan tentang kejujuran dengan para naga, ini hanya tentang para pangeran naga saja. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim lima artefak yang menantang surga ke alam kura-kura hitam. Memadamkan. Pada saat ini, pangeran naga juga berjalan keluar dari penghalang dan berdiri di seberang Qin Fei Yang. Tidak buruk. Saya tidak melakukan kesalahan. Jika Anda benar-benar ingin pergi, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Anda sekarang. Pangeran naga tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Suara mendesing. Pada saat ini, Wang Chang dan yang lainnya juga bergegas, begitu pula dua juta muridnya. Selain daripada itu, berbagai ras naga pun datang silih berganti. Di antara mereka ada beberapa wajah yang dikenal. Misalnya, tetua kesepuluh klan naga hitam, sang patriark, dan seterusnya. Tuan naga leluhur, apa yang terjadi? Patriark klan naga hitam melirik Qin Fei Yang dan pangeran naga, lalu berbalik menatap naga leluhur naga hitam dengan curiga. Omong kosong. Ini hanya omong kosong. Naga leluhur naga hitam mendengus dingin. Dia adalah Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang telah beberapa kali ke laut pedalaman, dia belum pernah memasuki pulau naga ilahi. Jadi ada banyak naga yang melihat Qin Fei Yang untuk pertama kalinya. Terutama beberapa naga muda, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Retakan pada penghalang itu telah tertutup. Sang penguasa naga berdiri di depan penghalang, menatap Qin Fei Yang dan pangeran naga, matanya bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Merayu. Di laut, angin berangsur-angsur meningkat dan ombak bergulung-gulung. Hal ini disebabkan oleh aura Qin Fei Yang dan pangeran naga. Mereka perlahan-lahan melepaskan auranya. Pertarungan akan segera dimulai. Karena ini adalah pertarungan yang adil, pangeran naga tentu saja tidak akan menggunakan kultifasi tahap aba di awalnya. Ledakan. Ketika aura pangeran naga melambung ke tahap puncak surga ke-9, aura itu tiba-tiba berhenti. Aura Qin Fei Yang juga telah melambung ke kondisi puncak. Menabrak. Laut di sini sudah tersapu badai, dan ombak besar menutupi langit. 2859. Desir. Tiba-tiba. Seolah-olah mereka telah membicarakan hal ini sebelumnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain pada saat yang sama. Ombak besar menghantam mereka, dan air laut langsung menguap. Keduanya telah menyingkirkan sikap malas mereka, dan cahaya dingin bersinar di mata mereka. Ledakan. Dalam sekejap. Saat keduanya bertemu, mereka mengangkat tangan dan saling meninju. Kedua tinju itu beradu dengan keras. Aura yang mengerikan dan merusak mengalir ke segala arah bagaikan air terjun. Ratusan ribu mil wilayah lautan mendidih dalam sekejap. Pada saat yang sama. Longzun muncul di atas penghalang dan melambaikan tangannya di udara. Pada saat itu. Seluruh laut pedalaman, baik itu binatang laut di dasar laut maupun binatang laut di berbagai pulau, semuanya merasakan suatu kekuatan tak kasat mata turun. Momen berikutnya. Semua binatang laut muncul di atas Pulau Naga Ilahi. Hem. Hewan-hewan laut yang berdesakan rapat itu semuanya memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Bukankah ini Pulau Naga Ilahi? Melihat pertempuran antara Qin Fei Yang dan Pangeran Naga, mereka tiba-tiba mengerti. Ternyata Longzun melindungi mereka. Ini baru. Longzun sebenarnya melindungi binatang laut yang lemah ini. Sebenarnya. Longzun tidak melindungi mereka. Meskipun Pangeran Naga tidak ingin menyakiti binatang laut di laut pedalaman, Longzun tidak memiliki pemikiran seperti itu. Di matanya, binatang laut itu hanya semut. Jika mereka mati, dia bisa pergi ke daerah laut lainnya untuk menangkap mereka. Alasan mengapa dia memindahkan binatang laut ini adalah karena mempertimbangkan Qin Fei Yang. Zona pembantaian Qin Fei Yang terkenal di seluruh dunia. Terutama para naga, mereka telah berulang kali dibunuh oleh zona pembantaian sampai-sampai mereka tidak bisa melawan. Jadi, Longzun memindahkan binatang laut ini karena dia tidak ingin Qin Fei Yang memiliki kesempatan mengaktifkan zona pembantaian. Di atas laut, tinju Qin Fei Yang dan Pangeran Naga bertabrakan, dan kekuatan terus mengalir ke sisi lain. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan pakaian mereka berkibar. Tak seorang pun dari mereka yang menunjukkan ekspresi apapun, tetapi ada sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Qin Fei Yang cukup percaya diri dengan tubuh fisik dan kekuatannya. Selain klan Iblis Darah dan Wang Ming, dia tidak takut pada siapapun dalam hal ini. Tetapi yang tidak disangkanya ialah bahwa tubuh dan kekuatan Pangeran Naga ternyata setara dengannya. Demikian pula. Para Pangeran Naga pun sama. Di masa lalu, dia telah secara khusus menempat tubuh fisiknya, jadi dia sangat yakin dengan kekuatan dan ketahanan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, wujud aslinya adalah naga mistis. Tubuh fisik naga dewa secara alami lebih kuat daripada tubuh manusia. Tetapi tubuh fisik dan kekuatan manusia ini sebenarnya sebanding dengannya. Tampaknya reputasi orang ini tidaklah tidak pantas. Ledakan. Keduanya mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan. Kekuatan mereka menyembur keluar dari lengan mereka dan saling menghantam. Langsung. Tubuh mereka bergetar, dan kaki mereka terhuyung bersamaan. Kemudian, mereka terjatuh ke belakang. Luar biasa. Mata cerah Pangeran Naga bersinar dengan cahaya ilahi. Kamu juga tidak buruk. Kata Qin Fei Yang. Sebelum dia selesai berbicara, mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama dan saling menyerang. Bang. Bang. Tidak ada gerakan yang aneh, tetapi setiap pukulannya mengenai daging. Ada pula kesadaran dan pengalaman pertempuran. Kesadaran bertarung Pangeran Naga mengejutkan Qin Fei Yang. Berbicara secara logis. Pangeran Naga ini telah berkultivasi dalam pengasingan di Istana Naga sepanjang hari. Dia seharusnya tidak mengalami banyak pertempuran. Tapi sekarang, kesadaran bertarung dan pengalaman yang ditunjukkan Pangeran Naga sebenarnya tidak kalah dengannya. Meskipun aku telah berkultivasi, pada saat yang sama, aku juga telah bertarung dengan diriku yang lain. Pangeran Naga tampaknya telah melihat keraguan Qin Fei Yang dan berkata. Dirimu yang lain. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Pangeran Naga mengangguk. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kamu akan tahu di masa mendatang. Setelah Pangeran Naga selesai berbicara, dia mengambil langkah yang sangat aneh dan langsung muncul di belakang Qin Fei Yang. Kemudian, dia meninju ke arah punggung Qin Fei Yang. Seni Dewa Pembantu. Qin Fei Yang bergumam. Ledakan. Dia mengeluarkan sembilan langkah naga langit dan langsung menghilang di hadapan Pangeran Naga. Menarik. Pangeran Naga berbisik. Tanpa ragu, dia berbalik dan meninju. Seperti yang diharapkan. Qin Fei Yang berada tepat di belakangnya. Pangeran Naga masih mampu bereaksi dengan kecepatan yang begitu cepat. Lebih jauh lagi, ia mampu memastikan bahwa Qin Fei Yang ada di belakangnya. Kesadaran semacam ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Ledakan. Keduanya sekali lagi saling pukul dan langsung terpisah. Kecepatan mereka dilepaskan secara ekstrim saat mereka beradu hebat di udara di atas laut. Mereka yang berada di bawah alam sembilan surga sama sekali tidak dapat melihat sosok mereka. Mereka hanya dapat mendengar suara tabrakan dan kobaran api yang muncul saat mereka bertabrakan. Namun, orang-orang seperti Longzun, Naga Leluhur, dan Wang Chang dapat dengan jelas melihat keduanya. Qin Fei Yang ini semakin menakutkan. Naga Leluhur Naga Hitam berkata dengan suara yang dalam. Ya, apa tingkat kultifasinya sebelum memasuki neraka Raja Neter. Namun hanya dalam kurun waktu 200 tahun, dia benar-benar melangkah ke alam puncak sembilan surga. Dengan kecepatan seperti ini, aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum dia memasuki alam abadi. Saat dia memasuki alam abadi dan membuka zona pembantaian, dia bahkan tidak memerlukan artefak ilahi untuk bertarung dengan kita. Naga api dan Naga Leluhur merasa khawatir. Apa maksudmu dia bisa bertarung dengan kita? Saya khawatir bahkan jika dia tidak menggunakan artefak ilahi, kita hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Kata Naga Leluhur Naga Hitam. Mendengar ini. Naga api, Naga Leluhur dan yang lainnya tercengang. Itu benar. Ketika zona pembantaian dibuka hingga level tertentu, itu bahkan dapat menghancurkan artefak ilahi. Dan mereka bahkan tidak dapat memblokir artefak ilahi. Tentu saja, itu juga dapat menghancurkan mereka. Memikirkan hal ini, hati mereka menjadi sangat berat. Tuan Longzun, apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkannya hari ini. Kata Naga Leluhur Naga Hitam. Longzun menatap Qin Fei Yang dan Pangeran Naga dalam diam. Persetan denganmu. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Li Xiaofei berdiri di tengah kerumunan dan menatap Qin Fei Yang sambil mengumpat. Li Xiaofei, kamu sangat dekat dengan Qin Fei Yang. Apakah kamu juga kaki tangannya? Seorang pria muda di sebelahnya menatap Li Xiaofei dan bertanya. Ekspresi Li Xiaofei berubah. Ia menatap pemuda itu dan berkata dengan suara rendah, Bajingan, jangan bicara omong kosong. Kau akan membuatku terbunuh. Apakah saya benar-benar berbicara omong kosong? Jika kau bukan kaki tangannya, mengapa kau tinggal bersebelahan dengannya? Pria muda itu mencibir. Sialan kau, jangan memfitnahku. Tinggal bersebelahan dengannya berarti aku kaki tangannya. Ratusan ribu orang di Istana Dewa Naga di utara semuanya datang dari utara bersama Qin Fei Yang. Apakah mereka juga kaki tangan Qin Fei Yang? Li Xiaofei menatap pemuda itu tanpa berkata apa-apa, Lalu menatap Qin Fei Yang lagi dan bergumam, Jika aku tahu dia adalah Qin Fei Yang, apakah aku berani tinggal di sebelahnya? Di atas laut. Pertempuran menjadi semakin intens. Kemanapun mereka berdua pergi, kekosongan hancur dan ombak pun bergulung-gulung. Desir. Tiba-tiba. Sebuah retakan muncul di kehampaan tak jauh dari sana. Lima sosok berjalan keluar dari celah itu satu demi satu. Qin Batian. Lu Zheng Yang. Kaisar Putri Duyung. Kaisar Sayap Hitam. Kaisar Sayap Putih. Longzun. Sepuluh naga leluhur, Wang Chang dan sekelompok ahli alam abadi segera menatap kelima orang itu dengan cahaya dingin di mata mereka. Karena mereka khawatir akan keselamatan Qin Fei Yang, Qin Batian dan yang lainnya telah tinggal di Laut Pedalaman Utara. Lu Zheng Yang, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Sayap Hitam, dan Kaisar Sayap Putih. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Qin Fei Yang telah menyelinap ke Pulau Naga Ilahi pada awalnya, Qin Batian kemudian memberi tahu mereka. Dibandingkan dengan reaksi Qin Batian, mereka sangat terkejut dan marah. Jadi, mereka tinggal di Pantai Laut Pedalaman Utara dan memperhatikan pergerakan Pulau Naga Ilahi. Dengan kata lain. Mereka tertarik oleh fluktuasi pertempuran. Jadi Fei Yang yang bertarung di sini. Qin Batian melirik Longzun dan yang lainnya, lalu melihat ke medan perang dan mengangguk. Dia seharusnya menjadi pangeran naga yang legendaris. Lu Zheng Yang menatap pangeran naga dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Tria muda ini agak kuat. Selain dia, siapa lagi di generasi naga muda yang bisa bertarung dengan Fei Yang. Qin Batian tertawa. Melihat Qin Fei Yang telah keluar dari Pulau Naga Ilahi, dia merasa lega. Selama dia meninggalkan Pulau Naga Ilahi, dia akan memiliki cara untuk menyelamatkan Qin Fei Yang. Tetapi melihat situasi sekarang, tampaknya dia tidak perlu melakukan apa-apa. Itu hanya mengapa Fei Yang bertarung dengan pangeran naga. Berbicara secara logis. Bukankah seharusnya Longzun dan sepuluh naga leluhur secara pribadi mengambil tindakan untuk menyingkirkan Fei Yang, duri dalam daging mereka. Tetapi sekarang, mereka semua berdiri di dalam penghalang dan menonton dalam diam. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan pangeran naga juga merasakan kedatangan Qin Batian dan yang lainnya. Keduanya berpisah diam-diam dan menatap Qin Batian dan yang lainnya. Qin Batian, Lu Zheng Yang, Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, Kaisar Bersayap Putih. Pangeran naga melirik mereka satu per satu. Benar saja, mereka bukanlah sekelompok orang biasa. Terutama Qin Batian. Ia bagaikan kaisar alamiah, yang membuat orang-orang tanpa sadar ingin memujanya. Meskipun dia sudah lama mengetahui tentang Qin Batian dan yang lainnya, dan juga mengetahui tentang perbuatan Qin Batian dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya dia secara resmi bertemu dengan mereka. Kali ini, hal itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Demikian pula. Itu juga pertama kalinya Qin Fei Yang melihat Kaisar Putri Duyung, Kaisar Bersayap Hitam, dan Kaisar Bersayap Putih secara langsung. Dia masih sangat asing dengan mereka bertiga. Namun, melihat kedatangan kelima leluhur itu, hatinya terasa lebih tenteram. Tentu saja. Dia tidak bisa kalah dari Pangeran Naga. Karena dia tidak bisa mempermalukan kedua leluhurnya. Ayo lanjutkan. Qin Fei Yang tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Qin Batian dan yang lainnya. Dia menoleh untuk melihat Pangeran Naga dan berkata, Oke. Pangeran Naga mengangguk. Keduanya melepaskan aura mereka dan saling menyerang lagi. Pertarungan itu langsung menjadi sangat panas dan langit pun menjadi gelap. Angin bertiup kencang dan langit bergetar. Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan suci, seni suci, maupun senjata suci, gelombang mengerikan yang memenuhi udara cukup untuk langsung melukai seorang ahli alam puncak surga ke-9. Inilah kekuatan mereka. Di bawah alam mayat hidup, mereka adalah raja yang tak terkalahkan. Semua orang mengira pertarungan antara mereka berdua akan segera berakhir. Tetapi, keduanya tampak saling menguji satu sama lain dan tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Adu kekuatan fisik ini berlangsung selama satu jam penuh dan kedua belah pihak sama-sama tangguh. Ada banyak luka di tubuh mereka berdua. Namun bagi mereka, cedera itu tidak berarti apa-apa. Darah naga ungu emas milik Qin Fei Yang memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Ditambah dengan api kehidupan, belum lagi beberapa luka dangkal, bahkan luka serius pun dapat disembuhkan dengan cepat. Pangeran naga pun sama. Dia memiliki kekuatan naga surgawi, dan kemampuan pemulihannya tidak kalah dengan darah naga ungu emas. Dengan kata lain, mereka berdua berimbang dalam hal kekuatan dan kemampuan. 2.860 Angin bertiup melintasi jutaan mil lautan, dan ombak yang bergulung-gulung menutupi langit. Keduanya melesat ke angkasa, meruntuhkan angkasa, lalu menghujam ke dasar laut, menggemparkan lautan ke segala arah. Namun, meskipun pertempuran sangat sengit, ada senyum di wajah mereka berdua. Senyuman seperti ini sepertinya telah bertemu dengan orang kepercayaannya. Ledakan. Keduanya kembali saling meninju. Engah. Baik Pangeran naga maupun Qin Fei Yang, keduanya langsung memuntahkan darah di tempat. Akan tetapi, di antara kedua alis mereka, tidak tampak sedikitpun tanda kelemahan, dan niat bertempur mereka tidak ada habisnya. Sudah waktunya pemanasan. Kata Qin Fei Yang. Dalam. Selanjutnya, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya dan bertarunglah dengan sekuat tenaga. Pangeran naga mengangguk. Setelah bertarung selama setengah jam, ini sebenarnya hanya pemanasan. Ketika orang-orang seperti Li Xiao Fei mendengar kata-kata keduanya, mereka semua tercengang. Pertempuran sengit selama setengah jam ini, semua orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Meskipun mereka hanya mengaktifkan seni ilahi jenis pendukung dan tidak menggunakan senjata ilahi atau seni ilahi lainnya, setiap serangan mereka berakibat fatal. Setiap momen tabrakan juga menggetarkan jiwa. Bisa dikatakan demikian. Sedikit kecerobohan, atau reaksi sedikit lebih lambat, dan salah satu dari mereka akan kehilangan nyawa. Menurut mereka, ini sudah sangat menakutkan. Namun mereka tidak menyangka kalau mereka berdua ternyata mengatakan kalau itu hanya pemanasan saja. Jika pemanasannya saja sudah sekuat itu, maka seberapa mengerikan pertarungan sesungguhnya. Mereka berdua adalah monster. Ledakan. Begitu mereka berdua selesai berbicara, kekuatan suci segera keluar dari tubuh mereka dan meledak ke segala arah. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu tiba-tiba menyapu ke segala arah, dan kekosongan di area ini runtuh dengan dahsyat. Laut di bawahnya bahkan menimbulkan gelombang besar. Seni rahasia naga langit, tebasan bulan. Mata pangeran naga bagaikan obor, dan dengan raungan rendah, pedang cahaya putih susu muncul di langit. Pedang ringan ini panjangnya seribu kaki, memancarkan ujung tajam yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini benar-benar teknik dewa yang luar biasa. Segel naga ilahi. Mata Qin Fei yang juga seterang bintang. Mengaum. Diiringi raungan naga yang keras, cahaya darah melesat ke langit. Dalam sekejap. Segel dewa sepanjang seribu meter muncul di langit. Setelah meminum pil yang diberikan Qin Batian, segel naga ilahi juga berubah warna. Di masa lalu, segel naga ilahi berwarna ungu emas dan memiliki aura sakral. Pada saat ini, segel naga ilahi berwarna merah tua, seolah-olah terbentuk dari kombinasi aura jahat dan kidarah. Sekali melihatnya saja sudah cukup untuk membuat kulit kepala seseorang geli. Ini juga seni ilahi tingkat tertinggi. Seseorang bergumam. Gemuruh. Dua seni ilahi tingkat tertinggi, yang membawa serta kekuatan untuk menghancurkan dunia, saling bertabrakan dengan dahsyat. Dunia seketika kehilangan warnanya. Cahaya ilahi berwarna putih susu dan cahaya merah darah memenuhi setiap sudut ruangan. Engah. Tubuh mereka gemetar saat mereka mengeluarkan seteguk darah secara bersamaan. Bahkan kekuatan teknik dewa pun sama. Semua orang tercengang. Jika mereka terus bertarung seperti ini, bagaimana mereka bisa menentukan pemenangnya? Seni naga surgawi, bulan ilahi. Sementara semua orang masih dalam keterkejutan, pangeran naga bergerak lagi, sambil menunjuk ke langit. Matahari pun menghilang dan bumi pun menjadi gelap. Hah. Apa yang telah terjadi? Bukankah ini sudah pagi? Mengapa begitu gelap? Semua orang menatap ke langit, mata mereka dipenuhi kecurigaan. Ledakan. Pada saat berikutnya. Aura yang luas dan dahsyat meletus dari puncak awan. Aura ini juga dipenuhi dengan aura suci. Mengikuti dengan saksama. Di atas langit yang gelap gulita, gumpalan cahaya putih susu muncul. Begitu cahaya ini muncul, ia menjadi semakin menyelaukan. Akhirnya. Bulan bulat besar muncul di puncak awan. Pada saat itu. Dunia di sini diselimuti cahaya putih susu. Bentuknya seperti bulan bulat sungguhan. Namun. Meski terlihat indah, namun penuh dengan bahaya yang besar. Qin Fei yang merasakannya dengan paling jelas. Kekuatan bulan bundar ini mungkin cukup untuk membunuh alam sembilan surga. Namun. Dia tidak takut sama sekali. Demikian pula, Qin Fei yang menunjuk ke langit. Awan darah tiba-tiba muncul di bagian atas langit. Mengikuti dengan saksama. Sebuah patung berwarna merah darah muncul. Ini adalah jurus ketiga seninaga suci, tingkat tertinggi 95. Di satu sisi, bulan suci tampak cemerlang. Dan di sisi lain, cahaya darah melonjak. Keduanya memisahkan langit menjadi dua bagian, saling bertentangan sebagai dua hal yang setara. Dunia di sini sekali lagi diselimuti cahaya darah dan cahaya putih susu. Kekuatan ilahi yang mengerikan itu bagaikan air pasang, yang menenggelamkan ke segala arah. Meskipun pulau naga ilahi memiliki penghalang, manusia, naga ilahi, dan binatang laut di dalamnya tidak dapat menahan rasa takut. Kedua seni ilahi ini dapat dianggap sebagai teknik pembunuhan terkuat selain seni ilahi penentang surga. Bulan ilahi, jatuh. Sosok pangeran naga itu tinggi dan tegap, setampan giok, bagaikan dewa. Dia dengan lembut menekan jarinya. Putaran bulan ilahi itu langsung jatuh dari atas langit. Hancurkan itu. Kinfei yang juga berkata dengan lembut. Dentang. Patung itu mengangkat pedang patah di tangannya dan menebas bulan ilahi. Kedua seni ilahi itu bertabrakan sekali lagi, meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan gemuruh yang memekakkan telinga. Engah. Keduanya kembali memuntahkan setegup darah. Kuat. Lalu apa selanjutnya? Mata pangeran naga sangat tajam dan kekuatan naga langit meraung. Satu. Sepuluh. Sembilan puluh. Sebanyak sembilan puluh naga surgawi muncul di langit, masing-masing tampak seperti manusia hidup, dan kekuatan naga mereka mengguncang dunia. Seni naga surgawi, naga surgawi menaklukkan iblis. Pangeran naga melambaikan tangannya, dan sembilan puluh naga langit meraung di langit dan menuki ke arah Kinfei yang. Aura mereka terkunci erat pada Kinfei yang. Dengan aura mereka terkunci pada Kinfei yang, Kinfei yang tidak dapat menghindar dan hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Ini terlalu kuat. Aura setiap naga langit telah mencapai puncak seni ilahi. Bisakah Kinfei yang mengambilnya? Manusia di pulau itu mulai berdiskusi. Jika dia bahkan tidak mampu menahannya, apakah dia masih bisa disebut Kinfei yang. Kin batian tertawa. Seperti yang diharapkan. Kinfei yang tidak menunjukkan sedikitpun kegugupan di wajahnya. Dentang. Momen berikutnya. Kinfei yang melangkah maju, dan gelombang ki pedang mengalir keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Di kehampaan di atas, sembilan puluh bayangan pedang menyala tiba-tiba muncul. Ketajaman dan aura bayangan pedang ini juga telah mencapai puncak seni ilahi. Orang ini memang kuat. Semua pupil mata berkontraksi. Bersenandung. Dentang. Dengan suara saling terkaitnya pedang dan raungan naga, sembilan puluh bayangan pedang dan sembilan puluh naga surgawi bertarung dengan gila-gilaan di langit. Saat ini, langit dipenuhi bayangan pedang dan naga surgawi yang terbang dan mengaum. Hujan cahaya turun dengan deras, indah dan menyelaukan, namun penuh bahaya. Karena setiap tetes hujan cahaya ini cukup untuk membunuh alam sembilan surga sempurna. Kekosongan itu telah berubah menjadi kekacauan. Di laut di bawah, air laut juga langsung menguap. Di laut yang lebih jauh, ombak menutupi langit dan menutupi bumi, tetapi mereka tidak dapat mendekati area ini. Sebab begitu mereka mendekat, mereka juga akan menguap dalam sekejap. Di langit. Para naga langit dan bayangan pedang bertarung dengan gila-gilaan. Di bawah, pangeran naga dan kinfe yang berdiri menghadap angin, saling tersenyum. Kekuatanmu sungguh membuatku semakin terkejut. Kata pangeran naga. Kekuatanmu juga mengejutkanku. Seni rahasia naga langit ini seharusnya diciptakan olehmu. Kata kinfe yang. Itu benar. Pangeran naga menganggup dan bertanya, lalu bagaimana dengan bayangan pedang ini? Apakah itu juga diciptakan oleh anda? Tidak. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan berkata, itulah mengapa aku tidak sebaik dirimu. Kamu sungguh rendah hati. Pangeran naga tersenyum dan berkata, jangan sembunyikan, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Baiklah. Kinfe yang menganggup. Penyatuan naga surgawi. Pangeran naga membuka mulutnya, dan sembilan puluh naga langit segera bergabung menjadi satu. Bersenandung. Langsung. Seekor naga besar muncul entah dari mana, dan kekuatan naga itu membumbung tinggi ke tingkat yang lebih tinggi. Aku akan pergi. Apakah ini irama seni ilahi yang menantang surga? Semua orang terkejut. Seni ilahi yang menantang surga. Itu tidak mungkin. Namun. Penyatuan naga surgawi ini sudah tak terkalahkan. Saya khawatir selain seni ilahi yang menantang surga, tidak ada yang dapat menandinginya. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, lawannya adalah Kinfe yang. Semua orang mengemukakan pendapatnya dan berdiskusi dengan suara pelan. Titik. Penyatuan naga surgawi. Di atas laut, Kinfe yang menatap naga besar itu, dan senyum di matanya semakin kuat. Kemudian, dia menatap pangeran naga dan berkata, kita benar-benar ditakdirkan. Mengapa kamu mengatakan itu? Pangeran naga bertanya sambil tersenyum. Kinfe yang tidak menjawab, dan melontarkan beberapa patah kata sambil tersenyum. Sembilan kembali menjadi satu. Sembilan puluh bayangan pedang juga langsung bergabung menjadi satu. Dentang. Bayangan pedang setinggi sepuluh ribu kaki muncul, ketajamannya menghancurkan dunia. Haha. Seperti yang diharapkan, ini takdir. Pangeran naga tertawa. Bahkan gerakannya pun sama. Kalau ini bukan takdir, lalu apa? Kinfe yang ini. Dulu aku benar-benar meremehkannya. Ya. Awalnya, kupikir selain artefak ilahi yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga, kekuatannya sendiri tidak begitu hebat. Tetapi aku tidak menyangka kekuatannya sendiri akan sekuat itu. Kamu tidak sendirian. Tanyakan saja kepada orang-orang di sini, siapa yang tidak berpikir demikian sebelumnya. Mereka semua mengira bahwa alasan dia begitu sombong adalah karena artefak ilahi yang menentang surga. Tetapi sekarang aku tahu bahwa bahkan tanpa artefak ilahi yang menentang surga itu, dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Semua orang menatap bayangan pedang itu dengan kaget. Kekuatan bayangan pedang tidak lebih lemah dari naga. Dentang. Mengaum. Dua jurus pamungkas yang mematikan itu bagai dua binatang buas yang saling beradu. Gelombang kejut yang merusak meledak. Pulau naga ilahi baik-baik saja karena penghalang naga es. Kelompok lima orang kinbatian juga bagus. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli alam mayat hidup. Namun laut pedalaman utara hampir hancur. Bahkan Feng Dazi, yang menjaga pantai utara, bisa merasakan gelombang pertempuran yang sedang menerjang ke arahnya. Ini memang ora tuan muda. Tetapi siapa yang melawan tuan muda? Kekuatan naga langit begitu murni. Mungkinkah itu putri naga? Tetapi apakah putri naga sekuat itu? Tunggu. Itu tidak mungkin pangeran naga. Pangeran naga adalah ahli alam mayat hidup. Feng Dazi terkejut. Ia melihat ke kedalaman laut dan ingin pergi melihatnya. Tetapi, tugasnya adalah menjaga tempat ini. Jadi, dia tidak berani pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Gelombang kejutnya bertambah kuat. Angin bertiup kencang dan ombak bergulung-gulung. Namun, gelombang kejut itu diblokir oleh kekuatan dua artefak ilahi yang menentang surga dan tidak memengaruhi gunung Dewa Naga. Feng Dazi, Teratai Api, Huo Yi, dan Naga Emas Bercakar 5 memiliki delapan artefak ilahi yang menentang surga. Mereka tidak hanya dapat menyegel naga, tetapi juga menyegel gelombang kejut pertempuran di Laut Pedalaman. Jadi, betapapun mengerikannya pertempuran di Laut Pedalaman, itu tidak akan menyakiti makhluk-makhluk di barat, selatan, timur, dan utara. Kecuali jika senjata ilahi yang berdaulat terlibat. Tetapi para naga tidak dapat mengendalikan senjata ilahi berdaulat ini kecuali naga es. Jadi, makhluk-makhluk di tanah suci sepenuhnya aman.